Pada hari ini tiga tahun lalu, di dunia es dan salju yang sama, seekor binatang es yang sangat kuat muncul di celah ke-9. Saat itu, Bai Changsheng tewas dalam pertempuran. Saat itu, Wang Chen tewas dalam pertempuran. Saat itu, Yan Seng Yueh, Yosin Yan, dan yang lainnya beruntung bisa lolos. Mereka telah menukar darah Bai Changsheng dan Wang Chen demi kelangsungan hidup mereka. Tiga tahun kemudian, di dunia es dan salju yang sama, monster es muncul sekali lagi. Ini adalah kedua kalinya dalam seratus tahun binatang es sekuat itu muncul di api penyucian tingkat ke-4. Terakhir kali adalah tiga tahun lalu. Sekarang, dengan kemunculan monster es, suasana tiba-tiba menjadi menindas. Huff, monster es telah datang. Sama seperti semua orang yang sangat murung, Yan Cheng Yueh, yang memimpin, tiba-tiba mendengus dingin dan mengungkapkan senyuman dingin saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Matanya bersinar karena kedinginan. Sejak seminggu yang lalu, ketika salju tiba-tiba mulai turun, Yan Seng Yueh dan Yosin Yan, yang pernah mengalami apa yang terjadi tiga tahun lalu, samar-samar bisa menebak apa yang terjadi. Gunung macan hitam terletak di tengah pegunungan yang luas. Suhu tidak banyak berubah pada pertengahan tahun, dan jarang terjadi hujan salju lebat. Tiga tahun lalu, salju turun seperti seminggu yang lalu. Itu datang tanpa peringatan apapun dan tiba-tiba seperti yang diperkirakan. Saat itu, monster es telah muncul. Oleh karena itu, seminggu yang lalu, ketika salju mulai muncul, Yan Seng Yueh dan yang lainnya sudah menebak apa yang terjadi. Mereka bahkan telah membuat persiapan untuk menyambut binatang es itu. Iya, mereka memang muncul. Mendengar perkataan Yan Seng Yueh, Bai Chen yang berada di samping Yan Seng Yueh tersenyum pahit. Lalu, jejak kebencian muncul di matanya. Bai Chang Seng adalah anggota keluarga Bai, dan dia adalah tetua yang paling dihormati oleh Bai Chen. Itu karena kematian binatang es. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia pasti sudah melangkah ke alam kaisar bela diri sekarang, bukan? Namun, karena binatang es itu, dia terjatuh. Keluarga Bai telah kehilangan seorang jenius dan ahli. Wang Chen juga meninggal karena binatang iblis es. Bagaimana mungkin Bai Chen tidak membenci mereka? Desir-desir. Begitu binatang es itu muncul, beberapa sosok melintas dari jauh. Dalam sekejap mata, mereka muncul di depan Yan Seng Yueh dan yang lainnya. Komandan, Wakil Komandan. Melihat angka-angka ini, semua orang buru-buru membungkuk. Tidak diragukan lagi yang muncul di sini adalah Bandung dan Suan Hongyu. Namun, Suan Hongyu sekarang menjadi komandan, sedangkan Bandung hanya menjadi wakil komandan. Tiga tahun lalu, dia dihukum oleh Gunung Sainte atas perbuatannya terhadap Wang Chen. Dia bertukar tempat dengan Suan Hongyu. Oleh karena itu, bisa dibayangkan kebencian Bandung terhadap Wang Chen. Namun, Wang Chen meninggal kemudian. Untuk hari ini, mengapa mereka muncul di sini? Ini sangat sederhana. Seminggu yang lalu, tiba-tiba terjadi badai salju. Yosin Yan dan yang lainnya langsung merasa ada yang tidak beres. Mereka melaporkan situasinya ke Kam dan melaporkannya ke Suan Hongyu. Setelah itu, Suan Hongyu dengan cepat memimpin anak buahnya ke pinggiran Gunung Macan Hitam dan menjaga kediamannya. Mereka sedang menunggu kemunculan Monster S. Benar saja, binatang S itu muncul. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan terakhir kali, mereka lebih siap menghadapi binatang ajaib S. Huff, binatang jahat, mati. Setelah tiba di tempat kejadian, mata Suan Hongyu berkilat dingin saat dia melihat ke arah binatang S itu. Membunuh Saat berikutnya, dia berteriak pada Yen Seng Yueh dan yang lainnya. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dan menyerang binatang S itu. Terhadap binatang S, Suan Hongyu tidak menahan diri. Tanpa berkata apa-apa, dia melakukan langkah pertama. Dia tidak memberi kesempatan pada Monster S untuk menyerang lebih dulu. Membunuh Melihat Suan Hongyu berada di panggung utama, Bandung dan yang lainnya mengikuti di belakang Suan Hongyu. Dengan mendengus dingin, mereka mengepung binatang S itu. Sangat sulit bagi Suan Hongyu untuk menangkis keberadaan sekuat Ice Demonic Beast sendirian. Dia membutuhkan bantuan mereka semua untuk membunuh mereka. Kamu mendekati kematian. Melihat Suan Hongyu dan yang lainnya tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arahnya, wajah Monster S itu berubah menjadi jelek. Sesaat kemudian, mereka menjelma menjadi sosok pria parubaya. Bukannya mundur, mereka maju menuju Suan Hongyu dan yang lainnya. Dunia S dan salju Dengan mendengus dingin, binatang S itu membentuk jimat di tangan mereka dan berteriak dengan dingin. Saat jimat itu terbang, jimat itu langsung hancur dan berubah menjadi salju tak berujung. Kepingan salju itu seperti bilah tajam yang tak tertandingi yang menyapu Suan Hongyu dan yang lainnya. Enyahlah Melihat es dan salju yang datang, ekspresi Suan Hongyu berubah serius. Dengan raungan marah, dia melayangkan pukulan ke depan. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak energi yang terkandung dalam pukulan ini. Angin menderu-deru, terlihat dengan mata telanjang, sebuah tinju besar terbentuk dan ditinju ke depan. Boom-boom-boom. Dengan serangkaian suara ledakan, tinju yang terbentuk dari energi bertabrakan dengan salju yang masuk. Pada saat ini, bekas tinju itu seperti parit surgawi, tidak memberikan kesempatan sama sekali pada es dan salju. Ding-ding-ding. Serangkaian suara tajam terdengar. Dalam sekejap mata, salju mencair dan menghilang tanpa bekas. Memanfaatkan kesempatan ini, Suan Hongyu dan yang lainnya menerkam monster es itu sekali lagi. Dunia es dan salju. Melihat Suan Hongyu dan yang lainnya menerkam ke arah mereka lagi, monster es itu tidak panik. Tangan mereka membentuk jimat lain, dan pada saat berikutnya, lapisan energi yang dapat dilihat dengan mata telanjang terbentuk. Tidak bagus, ini adalah domain es dan salju. Domain binatang es. Setelah melihat ini, ekspresi Bai Chen berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak. Tiga tahun lalu, mereka menderita di wilayah binatang es. Di wilayah binatang es, semuanya hampir kehilangan nyawa. Pada saat ini, monster es sekali lagi menggunakan keterampilan bawaan mereka, domain monster es. Bagaimana mungkin Bai Chen tidak kaget? Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Seseorang harus tahu bahwa jika seseorang terjebak di dalam dunia, itu akan sangat merepotkan. Mendengar perkataan Bai Chen, wajah Suan Hongyu dan Bandung berubah. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Dalam sekejap mata, Suan Hongyu dan Bandung terjebak dalam domain tersebut. Ledakan Dengan ledakan keras, Bai Chen, Yan Seng Yueh dan yang lainnya bertabrakan dengan domain tersebut dan terpental kembali. Dengan domain diaktifkan, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Orang luar tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Adapun orang-orang di dalam, tidak ada yang bisa keluar tanpa izin. Ini adalah bagian paling menakutkan dari domain tersebut. Dalam sekejap mata, domain tersebut telah menyelimuti Bandung dan Suan Hongyu. Kandang Vientin Melihat dirinya telah diselimuti oleh domain tersebut, wajah Bandung berubah menjadi jelek. Sambil mendengus dingin, dia buru-buru mengeluarkan kandang Vientin. Begitu suara Bandung turun, sebuah sangkar besar muncul dari udara tipis di dalam domain tersebut. Gemuruh Aura terpencil yang megah menyebar. Mamut purba yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang dan meraung. Mamut, Huff, menghianati raja binatang yang agung, mati. Melihat kandang Vientin muncul dan menyelimuti mereka, mata binatang es itu berkilat amarah dan kebencian. Mamut purba adalah salah satu binatang purba. Itu benar, mereka adalah binatang buas. Bukankah Mamut purba adalah bagian dari binatang? Sangat disayangkan ketika binatang itu diusir, Mamut purba memilih untuk menyerah. Mereka telah memilih untuk menyerah kepada binatang iblis itu. Mamut purba adalah salah satu binatang terkuat, tetapi mereka telah menghianati binatang itu. Ini selalu menjadi kebencian terhadap binatang buas. Sekarang, melihat Bandung telah menghancurkan kandang Vientin, niat membunuh para monster es itu semakin meningkat. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Istirahat untukku. Dengan raungan marah, monster es itu berubah menjadi bayangan dan menerkam kandang Vientin. Istirahat, istirahat, istirahat. Dengan raungan yang menggila, monster es itu berubah menjadi seberkas cahaya putih. Seluruh tubuh mereka tampaknya telah berubah menjadi pisau tajam saat mereka dengan kejam membombardir kandang Vientin. Serangan yang berulang kali menghasilkan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi. Kandang Vientin bergetar, diambang kehancuran. Setiap kali ia menerima serangan dari binatang iblis es, kandang semua mamut akan menjadi lebih redup. Serangan heboh para binatang es membuat kandang Vientin tampak seperti akan runtuh. Istirahatlah untukku. Raungan yang menggemparkan bumi terdengar sekali lagi. Detik berikutnya, kandang Vientin yang sangat lemah sebenarnya terbelah menjadi dua oleh pedang es ilahi dari binatang es itu. Puci. Darah berceceran, dan tubuh mereka bergoyang hebat. Seluruh tubuh Bandung hampir terjatuh ke tanah. Kandang Vientin sebenarnya telah dihancurkan. Kandang Vientin yang sangat dibanggakan Wanjia sebenarnya telah dirusak oleh binatang es. Jejak keterkejutan dan ketakutan melintas di mata Bandung. Tidak bagus, binatang tingkat tinggi. Dalam domen ini, kekuatannya sebanding dengan kekuatan Kaisar Marsial Rilem milik Sister Gao. Bandung sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak ketakutan. Dia panik. Penghancuran kandang Vientin membuat Bandung bisa merasakan kekuatan monster es tersebut. Binatang es ini sebenarnya telah melampaui tingkat binatang ajaib tingkat 9 tingkat rendah dan mencapai tingkat binatang ajaib tingkat 9 tingkat menengah, sebanding dengan ahli alam Kaisar Bela Diri tingkat menengah. Terlebih lagi, dengan dukungan Lingyu, kekuatannya mendekati ahli alam Kaisar Bela Diri tingkat tinggi. Kekuatan ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia dan Suan Hongyu atasi. Kekuatan ini berada di luar imajinasi mereka. Bandung tahu kali ini mereka benar-benar menemui jalan buntu. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka tidak akan mengambil risiko seperti itu. Sayangnya, penyesalan sudah terlambat sekarang. Wajah Bandung langsung pucat pasi. Huff, mati. Setelah mengobrak abrik kandang Vientin, niat membunuh monster es itu melonjak. Dalam sekejap, mereka langsung menerkam ke arah Suan Hongyu dan Bandung. Jangan pernah memikirkannya. Melihat binatang es menerkam ke arah mereka, wajah Suan Hongyu menjadi serius. Segel Suan Ming Menggunakan waktu yang telah dibelikan Bandung untuknya, pada saat ini, Suan Hongyu langsung meledakkan Segel Suan Ming. Ekspresinya sangat serius. Kurangnya pemahaman mereka terhadap binatang es dan kecerobohan mereka telah menyebabkan dia dan Bandung terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Saat ini, dia sudah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Segel Suan Ming, sukses atau mati. 1212 Dihadapkan dengan monster es yang begitu kuat, Suan Hongyu tidak tahu gerakan apa yang bisa dia gunakan selain Segel Gelap Misterius. Dia bahkan tidak akan mampu menghalangi gerakan biasa dalam konfrontasi langsung. Bertarung melawan binatang es seperti ini berarti mencari kematian. Harus diketahui bahwa kekuatan Suan Hongyu hanyalah kaisar bela diri peringkat 2. Dibandingkan dengan Bandung, yang juga merupakan kaisar bela diri peringkat 2, kekuatan Luo Yunyang bahkan lebih lemah. Setidaknya, Bandung sudah melangkah ke puncak kaisar bela diri peringkat 2. Meski begitu, Vientine Cage di Bandung tidak bisa menghalangi satu gerakan pun dari monster es itu, apalagi Luo Yunyang. Dengan demikian, Suan Hongyu tidak menyembunyikan apapun saat dia segera mengeksekusi Segel Gelap Misterius. Segel Gelap Misterius adalah teknik bela diri yang diwariskan keluarga Suan Ming. Keluarga Suan Ming mengendalikan Yin dan Yang. Segel Gelap Misterius mengeluarkan energi Yin dan Yang secara ekstrim. Saat Suan Hongyu meraung, energi klasik di tubuhnya mengalir seperti sungai besar. Gemuruh. Awan hitam telah menumpuk di langit pada suatu saat. Petir berenang di dalam awan gelap. Setiap sambaran petir bagaikan naga banjir yang menembus awan gelap tebal, mengeluarkan serangkaian raungan pelan. Menggambar pada Yin dan Yang, Yin dan Yang Ki di seluruh api penyucian tingkat keempat tampaknya digerakkan oleh Suan Hongyu. Yin dan Yang Ki yang tak terbatas menembus batas yang menakutkan dan langsung terkondensasi di depan Suan Hongyu. Segel besar hitam dan putih berpotongan dan perpaduan Yin dan Yang secara bertahap mengembun. Seluruh segel, yang seukuran gunung kecil, berputar dan meraung di depan Suan Hongyu. Delapan trigram hitam dan putih yang berpotongan bahkan lebih berbeda. Tanda ini berubah dari ilusi menjadi padat, menjadi semakin padat, dan auranya juga menjadi semakin palsu dan menakutkan. Yin dan Yang Ki adalah fondasi langit dan bumi. Pada saat ini, Yin dan Yang sepenuhnya dimobilisasi, membuat seluruh dunia tampak seperti akan runtuh. Segel Gelap Misterius Keluarga Suan Ming Ya Tuhan, itu benar-benar segel gelap misterius. Siapa yang mengira Jenderal Suan Hongyu akan dipaksa berada dalam situasi seperti itu? Saya mendengar bahwa eksekusi segel neter Suan sangat berat, dan setiap kali dieksekusi, itu akan menimbulkan beban dan cedera yang sangat besar bagi penggunanya, bukan? Itu benar. Jika tidak, keluarga Suan Ming sudah lama melampaui keluarga Tinta Phoenix dan menjadi keluarga nomor satu di antara enam keluarga besar. Itu karena mereka tidak bisa gegabu menggunakan segel neter Suan Ming, itu sebabnya mereka. Kali ini, Komandan Suan berusaha sekuat tenaga. Aku ingin tahu apakah dia bisa. Langit dan bumi berubah, awan gelap menutupi kota, guntur dan kilat berpotongan, angin kencang menyapu, dan segel Suan Ming meraung. Pada saat ini, melihat situasi di depan mereka, orang-orang yang bertarung sengit dengan binatang ajaib di kejauhan mengeluarkan gelombang seruan. Pertempuran itu berlangsung sengit. Namun, pada saat ini, saat segel Suan Ming terkondensasi, itu menghasilkan aura kuat yang membuat beberapa binatang ajaib yang tersisa merasa tidak nyaman. Dia bahkan mundur ke belakang. Siapa yang bisa menolak kekuatan surga? Bahkan binatang ajaib ini tidak akan berani menolaknya dengan gegabuh. Karena indera hewan yang tajam, mereka merasakan ancaman yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam sekejap, mereka dengan cepat mundur ke Gunung Macan Hitam sambil merintih kesakitan. Pertarungan intens yang sebelumnya langsung berubah menjadi semacam kehancuran. Hanya Ice Magical Beast yang sangat kuat dan segel Suan Ming yang sangat menakutkan yang tersisa. Jangan pernah memikirkannya. Ia menyaksikan Suan Hongyu terus-menerus memadatkan segel Suan Ming. Ketika ia merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari segel Suan Ming, bahkan binatang S pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Kilatan keras melintas di matanya saat ia menerkam ke arah Suan Hongyu dengan lebih panik. Kuat! Pada saat ini, binatang S dapat merasakan kekuatan segel Suan Ming. Ia dapat merasakan bahwa aura ini dapat melukainya. Itu tidak bisa membiarkan segel Suan Ming menyelesaikan kondensasinya. Ia harus menghancurkan segala keberadaan yang menjadi ancaman baginya. Ice Beast terus membentuk segel di tangannya saat ia menyerang Suan Hongyu. Pada saat yang sama, Ice Beast mengayunkan tangannya dan ribuan puncak S terbang menuju Suan Hongyu. Desir, desir, desir. Suara yang menusuk telinga terdengar. Puncak S ini seperti bilah tajam yang ingin menembus segalanya. Hati-hati, Bandung yang sudah terlanjur terluka karena pecahnya sangkar Vientin, memucat saat melihat puncak S tersebut. Dia secara alami tahu betapa kuatnya segel Suan Ming. Namun, dia juga tahu bahwa kondensasi segel Suan Ming membutuhkan banyak waktu. Ini juga merupakan alasan penting lainnya mengapa keluarga Suan Ming tidak sering menggunakan segel Suan Ming. Jika kondensasi segel Suan Ming terganggu, maka usaha Suan Hongyu akan sia-sia. Paling tidak, kekuatan segel Suan Ming akan sangat berkurang. Gara-gara urusan Wang Chen, hubungan Bandung dan Suan Hongyu sempat mencapai titik beku. Bandung dipenuhi kebencian terhadap Suan Hongyu. Namun, pada saat ini, dia melepaskan kebenciannya untuk sementara. Dia tahu bahwa jika dia tidak membantu Suan Hongyu sekarang, dia pasti akan mati jika Suan Hongyu mati. Hanya dengan bekerja sama mereka berdua bisa menahan serangan Ice Beast. Enyahlah. Setelah berseru keras, Wan Long meraung marah. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di depan Suan Hongyu, menghalangi puncak es. Senjata ilahi langit dan bumi di tangannya bersinar cemerlang. Pedang kita tanpa batas bergegas keluar, langsung menuju puncak es itu. Ding, ding, ding. Tiba-tiba, serangkaian benturan keras terdengar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda pasti memiliki keinginan mati. Melihat Bandung terkutuk itu masih berani menghadangnya, binatang es itu berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya sekali lagi. Puncak es padat yang tak terhitung jumlahnya mengembun sekali lagi dan serangannya menjadi semakin dahsyat. Ding, ding, ding. Pof, pof, pof. Tabrakan tajam terdengar, diikuti dengan suara tumpul dari sesuatu yang ditembus. Di bawah serangan habis-habisan Ice Beast dan puncak es yang tiada habisnya, Bandung terluka. Menghadapi Ice Beast yang sangat kuat, Bandung bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Inilah perbedaan kekuatan mereka. Kekuatan setiap puncak es tidak kalah dengan serangan Marsial Sage biasa. Serangan seorang Marsial Sage biasa tidak ada artinya bagi Kaisar bela diri peringkat dua seperti Bandung. Namun, dengan banyaknya serangan yang datang pada saat bersamaan, ancamannya tidak terbayangkan. Bahkan semut pun bisa menggigit gajah sampai mati, apalagi serangan dari seorang Marsial Sage. Di bawah ribuan serangan, kekalahan Bandung tak terelakkan. Wan Long dengan cepat mundur, dan wajahnya langsung memucat. Dia merasa ngeri saat dia secara tidak sadar melarikan diri kekejauhan. Tidak bagus, Komandan Suan. Hati-hati. Saat Wan Long mundur karena kekalahan, Gunung Es dengan ukuran yang tidak diketahui menyerang Suan Hongyu yang berada di belakang Wan Long dalam sekejap mata. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Bai Chen dan yang lainnya di luar penghalang berubah drastis saat mereka berseru. Hahaha, mati, mati, mati. Melihat puncak es hendak mencabik-cabik Suan Hongyu, binatang es itu tertawa terbahak-bahak. Manusia rendahan, tunduk dan gemetar ketakutan. Dia telah mencapai api penyucian tingkat keempat, dan dia ingin menaklukkannya. Namun, tawa dan raungan gila itu tiba-tiba berhenti setelah beberapa saat. Senyuman di wajah pria parubaya itu membeku, lalu berubah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Brengsek? Ini tidak mungkin. Ice Demon Beast mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan tidak percaya. Benar, dia tercengang. Alasannya adalah karena gunung es yang tak terhitung jumlahnya, gunung es yang memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, puluhan ribu gunung es, tiba-tiba berhenti ketika mereka tiba di hadapan Suan Hongyu. Mereka tidak dapat maju satu inci pun. Selain membunuh Suan Hongyu, dia bahkan tidak bisa mengancam Suan Hongyu sama sekali. Pegunungan es yang tak berujung melayang tiga kaki dari Suan Hongyu, membuatnya sulit untuk maju lebih jauh. Waktu seakan berhenti, dan waktu seakan berhenti. Pemandangan ini memang agak terlalu aneh. Adegan ini sungguh sulit dipercaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana puncak es yang sangat kuat ini tiba-tiba berhenti di sini? Energi macam apa yang mampu memblokir puncak es ini dengan begitu mudah? Yin dan yang, sumber langit dan bumi. Segala sesuatu di dunia ada di sini. Pada saat wajah ais demonik bis terdistorsi dan dipenuhi rasa tidak percaya, Suan Hongyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Cahaya yang sangat menakutkan melintas di matanya. Cahaya ini seakan membuka celah ruang dan waktu, melewati zaman kuno. Itu tajam dan tidak bisa dipecahkan. Puncak es Tiba-tiba, melihat puncak es tak berujung di depannya, dia tersenyum dingin. Merusak. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih. Dia mendengus biasa saja. Retak-retak-retak. Ding-ding-ding. Setelah itu, terjadilah pemandangan yang sulit dipercaya. Di tengah dengusan lembut ini, di bawah genggaman ringan ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Seolah-olah waktu dan ruang terdistorsi. Seolah-olah Suan Hongyu adalah Raja Langit dan Bumi. Penguasa Langit dan Bumi. Puncak es itu seperti ampas tahu, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap mata, retakan muncul di sana. Setelah itu, dengan suara retakan yang tajam, semuanya hancur berkeping-keping. Kristal es menghilang dari dunia. Desis. Melihat pemandangan itu, mata Bandung terbelalak. Di luar penghalang, Yen Seng Yueh dan yang lainnya juga melebarkan mata. Semua orang menghirup udara dingin. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana Suan Hongyu melakukannya? Kita harus tahu bahwa bila es ini diciptakan oleh binatang setan salju. Kekuatan serangan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Bandung, dengan kekuatannya sebagai Kaisar Beladiri tingkat 2, tidak dapat menahannya bahkan untuk sesaat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya serangan itu. Terutama Yen Seng Yueh dan yang lainnya. Tiga tahun lalu, mereka bertemu dengan binatang es. Saat itu, binatang ajaib salju itu jauh lebih lemah daripada binatang ajaib salju di depan mereka. Namun, tepian es yang kental hampir menyebabkan Yen Seng Yueh dan yang lainnya mati. Belum lagi puncak es yang dibentuk oleh binatang es saat ini. Setidaknya ini sebanding dengan kekuatan serangan artis Beladiri Suci tingkat tinggi. Setiap bila es memiliki kekuatan serangan seperti artis Beladiri Suci tingkat tinggi. Dengan begitu banyak puncak es, kekuatannya tak terbayangkan. Namun sekarang, Suan Hongyu dengan santainya menetralkan semua bila es tanpa usaha sedikitpun. Ini, bukankah ini agak terlalu menjungkir balikkan? Tindakan Suan Hongyu bisa dikatakan telah membalikkan imajinasi semua orang. Bagaimana dia melakukannya? 1213 Satu gerakan Suan Hongyu telah menyebabkan semua orang tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Keluarga Suan Ming dikenal sebagai enam keluarga besar garis keturunan dan merupakan keluarga paling misterius di antara enam keluarga besar konstitusi. Kemampuan misterius, kekuatan tak terduga, dan kepribadian aneh. Semua ini membuat keluarga Suan Ming tampak terselubung. Pada saat ini, kemampuan yang ditunjukkan Suan Hongyu dengan santai membuat semua orang terperangah. Apa, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Suan Hongyu melakukannya? Untuk sesaat, setiap orang memiliki tanda tanya besar di hati mereka. Bagaimana ini mungkin? Kamu, kamu, bagaimana ini mungkin? Ice Demon Beast, yang menanggung beban terberat dari serangan itu, membelalakan matanya karena terkejut. Tidak ada yang memahami energi dan kekuatan serangan bila esnya lebih baik daripada dia. Bagaimana Suan Hongyu bisa menetralisirnya dengan mudah? Bajingan Setelah keterkejutan awal, berubah menjadi kemarahan. Ini adalah kemarahan karena diejek dan dipandang rendah. Ice Demon Beast meraung dengan marah dan mengayunkan lengannya lagi, meledakan rentetan bila es lainnya. Bila es yang padat menutupi langit dan menyapu ke arah Suan Hongyu sekali lagi. Huff Seringai mengejek tiba-tiba muncul di wajah Suan Hongyu ketika dia melihat pegunungan es menyapu ke arahnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan bila es ini. Pembalikan Yin Yang Dia menyipitkan matanya sedikit dan membuat gerakan meraih dengan kedua tangannya. Segel gelap misterius yang telah terbentuk di hadapannya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Dua aliran energi, satu hitam dan satu putih, melesat ke arah bila es. Energi hitam dan putih dan Yin Yang Ki menyatu dengan bila es yang tak ada habisnya. Pembalikan Yin Yang Saat energi ini menyatu dengan bila es, suara dingin Suan Hongyu terdengar sekali lagi. Kemudian, pemandangan yang terbentang di depan mata semua orang membuat mereka ternganga. Es yang menderu sekali lagi membeku di tempatnya, lalu menghilang dalam sekejap mata. Mereka diam dan tanpa jejak, seolah bila es ini tidak pernah muncul. Matahari terik. Saat semua orang tenggelam dalam keterkejutan, Suan Hongyu mendengus dingin lagi. Setelah membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan teriakan lembut, gas putih tak berujung menyembur keluar dari segel Suan Ming. Yin Yang tahap dua, putih adalah Yang, hitam adalah Yin. Pada saat ini, yang keluar adalah Yang Ki Yang murni alami. Yang Ki murni menyembur keluar, menyebabkan suhu udara tiba-tiba naik. Dalam sekejap mata, dunia es dan salju mulai mencair, dan semuanya kembali ke musim semi. Ini adalah kebalikan total dari Yin dan Yang. Hai! Es dan salju mencair, dan Wan Hua berubah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Keluarga Suan Ming benar-benar layak disebut sebagai keluarga paling misterius. Kejutan yang dia berikan kepada semua orang hari ini terlalu besar. Bagaimana dia melakukannya? Saya mendapatkannya. Ini adalah kemampuan terhebat dari segel Suan Ming. Pembalikan Yin Yang. Setelah beberapa saat, Bai Chen tiba-tiba berseru di tengah kerumunan. Seruan ini menarik perhatian semua orang. Dunia bawah tanah yang misterius adalah Yin dan Yang. Energi Yin dan Yang adalah kekuatan terbesar keluarga Suan Ming. Mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan Yin dan Yang dan memutarbalikkan langit dan bumi. Mungkin kemampuan ini tidak akan mampu menampilkan kekuatan sebesar itu dalam keadaan normal. Namun, itu adalah kutukan bagi Frostbis. Yin dan Yang terbalik. Air adalah Yin. Es secara alami juga merupakan Yin. Sekarang, dia membalikkan Yin dan Yang dan menyalurkan Yang ki dalam jumlah besar untuk menekannya, menyebabkan Yin ki anjlok. Energi yang murni adalah kekuatan bintang-bintang dan kekuatan api yang berkobar. Di bawah energi seperti itu, es dan salju mencair secara alami. Semuanya dikendalikan secara alami. Kekuatan es dan salju yang sangat dibanggakan oleh Frostbis kini telah terkendali. Sebelumnya, bila es dan salju sangat kuat. Namun, ketika mereka menemukan energi yang murni, mereka ditelan oleh energi yang murni yang menakutkan dan secara alami meleleh dan menghilang. Bai Chen menjelaskan kepada orang banyak. Kebenarannya tidak lain adalah Yin dan Yang. Karena dia telah memanfaatkan prinsip Yin dan Yang dengan baik, Xuan Hongyu mampu menghasilkan energi mistis itu. Jika tidak ada penghalang, semua orang akan bisa merasakan aura api yang mengamuk ketika puncak es menghilang. Sayangnya, aura ini telah terhalang oleh penghalang tersebut, jadi tidak ada yang merasakannya. Jadi begitu. Setelah mendengar penjelasan Bai Chen, semua orang bertukar pandang dan menghela nafas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan keluarga Xuan Ming akan dimanfaatkan dengan baik di sini. Kalau begitu, kemampuan keluarga Xuan Ming adalah kutukan bagi Frostbees. Kalau begitu. Seorang anggota keluarga Zhu bertanya pada Bai Chen dengan penuh semangat saat melihat ini. Api kemarahan Rosevins keluarga Zhu juga merupakan kutukan bagi binatang buas beku. Saat itu, Wang Chen telah menggunakan Rosevins Raging Flame untuk binasa bersama dengan Frostbees yang kuat. Sayangnya, tiga anggota keluarga Zhu di api penyucian tingkat keempat tidak cukup kuat. Tanpa bantuan mata Rosevins, api kemarahan Rosevins mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya atau ancaman besar terhadap binatang beku. Karena itu, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Xuan Hong Yu. Mendengar kata-kata anggota keluarga Zhu, orang-orang yang hadir mengungkapkan sedikit ekspresi bahagia. Mungkinkah itu masalahnya? Jika itu benar-benar terjadi. Binatang ajaib salju yang kuat membuat semua orang merasakan ancaman dan tekanan yang besar. Jika kemampuan Xuan Hong Yu dapat menahan Frostbees, maka krisis hari ini mungkin akan teratasi. Mustahil. Segera setelah anggota klan Zhu selesai berbicara, saat semua orang masih menari dengan gembira, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula. Xuan Hong. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara itu, dan ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka mengerutkan kening. Bukankah orang yang berbicara tentang Xuan Hong berasal dari keluarga Xuan Ming? Xuan Hong adalah anggota keluarga Xuan Ming, salah satu dari empat anggota keluarga Xuan Ming di api penyucian tingkat keempat. Dia tidak mengatakan apapun sebelumnya. Namun, setelah mendengar perkataan semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Nada suaranya rendah dan membawa sedikit rasa dingin, sehingga mustahil untuk mengatakan apa yang dia rasakan saat ini. Dia tidak tahan. Saat mata semua orang tertuju padanya, dia tiba-tiba berkata, tidak tahan. Kata-kata Xuan Hong menyebabkan hati semua orang tenggelam saat mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Segel dunia bawah yang misterius. Saat dikultifasikan ke level tertinggi, ia mungkin bisa menahan Frostbees. Tapi sekarang, Xuan Hong mengerutkan kening saat dia melihat semua orang. Tidak mungkin untuk menahannya sekarang. Bagaimana mungkin? Anggota keluarga Zhu berseru keheranan. Segel dunia bawah misteriusnya paling banyak hanya dikembangkan hingga tingkat ketujuh. Membalikan yindan yang pada level ini sangatlah sulit. Tidak mungkin menggunakan yindan yang untuk mengontrol ruang dan waktu. Xuan Hong terus menjelaskan. Bagaimana dengan sekarang? Melihat Xuan Hong Yu, yang dengan mudah menetralisir dua gelombang serangan dari binatang iblis es dan tampaknya berada di atas angin, kerumunan orang masih agak bingung. Jika itu masalahnya, maka Xuan Hong Yu. Esensi darah berubah menjadi ki dan menyatu dengan yin dan yang. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Saat Frostbeast menyerang dengan sekuat tenaga, segel dunia bawah misterius tidak akan mampu bertahan lebih dari seperempat jam. Xuan Hong mengerutkan kening dalam-dalam. Mendengar kata-kata Xuan Hong, semua orang memperhatikan dengan cermat. Desis. Sesaat kemudian, semua orang menghirup udara dingin. Beberapa orang yang bermata tajam telah melihatnya. Untuk mengendalikan segel dunia bawah misterius, Xuan Hong Yu sebenarnya telah mengeluarkan esensi darah dari jari-jarinya dan menyatukannya dengan yin dan yang ki. Ini hanya dapat meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Jika Frostbeast melancarkan serangan sengit, berapa lama dia bisa bertahan? Esensi darah tidak terbatas. Semua orang bisa membayangkan betapa besar kerusakan yang akan dialami seorang ahli bela diri karena kehilangan esensi darah. Berengsek. Ekspresi Baichen berubah jelek saat dia meraum dengan marah. Esensi darah berubah menjadi ki. Keluarga Xuan Ming. Mati. Bukan hanya Baichen dan yang lainnya yang merasakan situasinya. Frostbeast juga merasakannya. Perlu diketahui bahwa Frostbeast adalah eksistensi yang paling dekat dengan Xuan Hong Yu. Terlebih lagi, seberapa kuat mereka. Tentu saja, Frostbeast bisa merasakannya. Ketika melihat penampilan Xuan Hong Yu, Frostbeast menjadi tenang dan mencibir. Pada saat berikutnya, sosoknya berkedip-kedip dan ia benar-benar menyerah pada serangan es. Ini memungkinkan Yang Qi untuk mengisi batas dan meniadakan keuntungan terbesarnya. Sebaliknya, ia langsung melancarkan serangan. Bahkan tanpa peningkatan es, ia masih memiliki kekuatan Kaisar Bella diri tingkat menengah. Bagaimana mungkin ia tidak berurusan dengan Kaisar Bella diri tingkat kedua? Ia ingin melihat berapa lama Xuan Hong Yu bisa bertahan dengan segel dunia bawah misterius. Jangan pernah memikirkannya. Ketika dia melihat tindakan Frostbeast, ekspresi Xuan Hong Yu menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa pertarungan yang sulit akan segera dimulai. Dengan tatapan tegas di matanya, Xuan Hong Yu mendengus dingin. Pergi. Dengan lambayan tangannya, dia meledakan segel dunia bawah misterius. Karena dia sudah ketahuan, tidak perlu terus bersembunyi. Karena dia sudah terlihat jelas, tidak perlu terus menunggu. Pertempuran yang menentukan telah dimulai. Boom-boom-boom. Saat Xuan Hong Yu melambaikan tangannya, segel Xuan Ming yang melayang di depannya langsung membengkak lebih dari 10 kali lipat. Dengan suara siulan dan gemuruh, ia langsung meluncur ke arah binatang es itu. Pada saat ini, di atas segel dunia bawah misterius, yindan yang terbalik dan saling terkait. Seolah-olah matahari dan bulan bersaing untuk mendapatkan kecemerlangan. Isinya aura alami yang menakutkan. Aura ini cukup membuat semua makhluk hidup gemetar. Segel dunia bawah misterius benar-benar menunjukkan kekuatannya. Terutama setelah diperkuat oleh esensi darah Xuan Hong Yu, kekuatan segel dunia bawah misterius meningkat beberapa kali lipat. Gemuruh. Saat segel neter misterius bergemuruh, awan gelap di langit sepertinya merasakan ki yin dan yang yang luas di dunia saat mereka mengeluarkan suara gemuruh yang rendah dan dalam. Di tengah gemuruh rendah ini, sambaran petir setebal lengan menghantam penghalang dengan keras. Saat petir menyambar, seluruh penghalang mulai bergetar hebat. Enyahlah. Tubuh dan pikiran Frostbees terhubung ke batas. Ketika batas itu disambar petir, tubuh Frostbees membeku. Mereka mengungkapkan ekspresi ganas saat mereka meraum dengan marah. Di dalam tubuh mereka, darah mengalir deras. Kekuatan petir telah melukai mereka sedikit. Hal ini membuat mereka semakin marah. Beraninya manusia rendahan ini memperlakukanku seperti ini. Anda sedang mendekati kematian. Dengan raungan yang sangat keras, tinju para binatang embun beku itu menghantam ke arah segel dunia bawah misterius. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, kedua tinju itu menghantam segel dunia bawah misterius dengan kekuatan yang luar biasa. Segel misterius dunia bawah, yang seukuran gunung kecil, bergetar hebat. Perpaduan Yin dan Yang. Melihat ini, Suan Hongyu, yang berada di belakang mereka, buru-buru membentuk beberapa segel dan berteriak dengan marah. Fusi Yin dan Yang. Yin dan Yang ki hitam dan putih dari segel dunia bawah misterius mulai menyatu pada saat ini. Auman 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 Auman. Naga dan burung phoenix menari di atas segel dunia bawah misterius. Seekor naga hitam dan burung phoenix putih berputar dan meraung. Kemudian, setelah naga dan phoenix bergabung, segel dunia bawah misterius tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Sulit untuk membedakan apakah itu hitam atau putih, tapi cahaya menyelimuti Frostbeast. Itu benar-benar menghancurkan bumi, pertempuran antara langit dan bumi. Pertempuran saat ini sangat intens. Pertempuran itu menggemparkan dunia saat ini. Adegan di arena membuat semua orang tercengang. Apakah ini pertarungan antara para ahli absolut? Sungguh sangat menakutkan. Di bawah naungan ki hitam dan putih, semua orang terkejut dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam batas. Bagaimana keadaan Xuan Hongyu saat ini? Bagaimana keadaan Frostbeast saat ini? Pada saat ini, di dalam batas yang dipenuhi kabut hitam dan ki putih, siapa sebenarnya yang lebih unggul? Gemuruh. Gemuruh. Saat semua orang saling memandang dengan bingung, ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar. Suara ledakannya begitu keras hingga seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Suara ledakan terdengar, dan tanah mulai bergetar. Retak-retak-retak. Kemudian, serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Tanah sebenarnya mulai retak saat ini. Retakan yang mengerikan mulai menyebar ke segala arah, membentuk jaring laba-laba besar di tanah. Oh tidak, cepat mundur. Melihat ini, Bai Chen buru-buru berseru. Intensitas pertempuran itu di luar imajinasi mereka. Meskipun hanya ada sedikit gerakan yang dipertukarkan. Namun, setiap gerakan berakibat fatal. Setiap kali mereka bentrok, itu adalah pengalaman yang menggetarkan jiwa. Setiap kali mereka bentrok, ada kemungkinan kematian. Pada saat ini, intensitas pertempuran dan energi yang dibawanya benar-benar telah menembus batas es dan salju. Bisa dibayangkan jumlah energi di dalamnya. Setidaknya, energi ini telah melampaui energi terkuat dari Ice Demon Beast itu sendiri. Dan itu bukan hanya sedikit, tapi berkali-kali lipat lebih kuat. Merusak. Saat tanah mulai retak, tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi datang dari dalam batas. Ledakan. Sesaat kemudian, terjadi ledakan lagi. Seluruh batas itu bergetar hebat, dan saat bergetar, ki hitam dan putih menghilang dengan cepat. Oh tidak, Komandan Suan telah gagal. Setelah melihat ini, ekspresi Bai Chen dan yang lainnya berubah drastis. Suara mendesing. Ledakan. Saat Bai Chen berseru, di dalam batas, saat ki hitam dan putih menghilang, sesosok terlihat memuntahkan setegup darah. Kemudian, dia dikirim terbang dengan keras dan terhempas ke perbatasan. Suan Hongyu. Telah gagal. 1214. Suan Hongyu telah gagal. Sosok yang dikirim terbang tidak lain adalah sosok Suan Hongyu. Dia telah gagal dalam pertempuran dengan Ice Beast. Itu adalah kegagalan total. Pada saat ini, Ice Demon Beast juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di depannya, ada Demon Core besar yang melayang di udara. Untuk menghancurkan segel Suan Ming, binatang es telah menggunakan inti iblisnya. Inti iblis mengandung seluruh esensi dan energi mengerikan dari binatang es. Di bawah serangan inti iblis, segel Suan Ming dihancurkan. Tidak diketahui apakah Suan Hongyu hidup atau mati. Gemuruh. Saat semua orang khawatir, Bandung telah menciptakan vientin cage lain di belakang mereka. Saat Suan Hongyu bertarung dengan Ice Beast, dia telah menciptakan vientin cage yang lain. Pada saat ini, ketika Suan Hongyu sedang didakwa, Bandung melambaikan tangannya dan kandang vientin terbang menuju inti iblis binatang es. Inti iblis adalah serangan terkuat dari binatang ajaib. Itu juga merupakan titik terlemah mereka. Setelah inti iblis dihancurkan, binatang ajaib akan mati. Jelas sekali, Wan Long melakukan ini karena hidangan ini. Kandang vientin miliknya tidak bisa mengendalikan binatang es. Mungkinkah dia tidak bisa mengendalikan inti iblis? Kamu mendekati kematian. Melihat Bandung benar-benar menggunakan kandang vientin untuk menutupi inti iblisnya, mata binatang es itu berkilat dingin dan menampakkan niat membunuh yang gila. Kamu berani bersaing dengan matahari dan bulan dengan cahaya mistikmu. Hancurkan. Melihat kandang vientin hendak menutupi inti iblisnya, binatang es itu meraum dan tiba-tiba berubah. Dia meninggalkan wujud manusianya dan menyerah pada serangan lincahnya. Dia memilih untuk berubah menjadi wujud aslinya yang kuat. Tubuh besar Frost Demonic Beast muncul di depan semua orang. Dia membuka mulutnya dan menarik nafas. Dalam sekejap mata, inti iblisnya berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke tubuh binatang es. Tidak baik. Melihat pemandangan tersebut, dalam hati Bandung tahu bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dia tidak pernah mengira reaksi binatang iblis es dan salju akan secepat itu. Dalam sekejap mata, ia telah menarik kembali inti iblisnya dan berubah menjadi bentuk aslinya. Ini adalah kekuatan bertarungnya yang paling kuat. Pergi. Ketika Bandung merasakan bahaya, ia segera mengendalikan Vientine Cage untuk menyelimuti Ice Magical Beast. Di saat yang sama, dia berbalik dan lari. Tidak diketahui apakah Xuan Hongyu sudah mati atau masih hidup. Bahkan segel Xuan Ming tidak dapat menahan binatang iblis es. Bagaimana mungkin Bandung berani melawannya? Sebelumnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk menyerang inti iblis binatang iblis es. Sekarang rencananya gagal, pilihan pertamanya adalah melarikan diri. Jika dia tidak lari, apakah dia akan menunggu kematian di sini? Lebih penting lagi, dia sekarang punya kesempatan untuk melarikan diri. Sebelumnya, pertempuran antara binatang iblis es dan Xuan Hongyu telah menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Penghalang itu sudah diambang kehancuran. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, sangat mungkin baginya untuk memanfaatkan melemahnya penghalang untuk langsung merobeknya. Alternatifnya, mereka bisa melarikan diri melalui celah-celah di tanah yang menyebar keluar. Kemana kamu pergi? Melihat Bandung hendak berbalik dan melarikan diri, Ice Magical Beast mengeluarkan raungan gila. Tanpa mempedulikan Vientin Cage, ia langsung menuju Bandung. Kandang Vientin saja tidak ada artinya. Kekuatan Bandung terlalu lemah. Ancaman yang dia ajukan tidak hanya sedikit lebih lemah dari ancaman Xuan Hongyu. Setidaknya, segel Xuan Ming masih bisa membuat binatang ajaib es itu ketakutan. Tapi kandang Vientin ini, ya, dia hanya bisa tertawa. Sambil mengaum, sambil mengejar Bandung, Ice Magical Beast langsung mencakar Vientin Cage di depannya. Tanpa mengelak atau melawan, ia langsung mencabik-cabiknya. Ledakan Di bawah cakar yang tajam dan serangan yang menakutkan, gajah purba yang berlari kencang tanpa batas hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Suara mendesing Dengan serangkaian suara retakan, Vientin Cage berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar ke segala arah. Cahaya keemasan sangat menyilaukan, dan itu adalah pemandangan yang berkembang pesat. Namun, pemandangan yang berkembang ini hanya berlangsung sesaat. Namun di balik kecemerlangan ini, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Saat kandang Vientin dirobek, Bandung mengeluarkan seteguk darah. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Mati, mati untukku. Setelah mengobrak abrik kandang Vientin, binatang ajaib es itu bahkan tidak berhenti. Dalam sekejap, ia kembali melesat ke belakang Bandung. Tamparan. Cakar besarnya mencakar punggung Bandung. Engah. Setelah suara robekan yang tumpul, darah berceceran. Tanpa ada perlawanan, Bandung pun diterbangkan bagaikan layang-layang. Punggungnya sudah dimutilasi dengan parah. Saat ini Bandung sedang terluka parah. Hahaha, mati. Kalian semua harus mati. Hahaha. Setelah melukai Wan Long dan Xuan Hongyu, dua ahli terkemuka, Ice Demonic Beast menjadi semakin tak kenal takut. Ia langsung menghilangkan penghalang dan mencibir ke arah Bai Chen dan yang lainnya di kejauhan. Niat membunuh yang intens dengan cepat memenuhi udara. Pada saat ini, siapa yang bisa menolak Ice Magical Beast? Pembantaian sepihak akan segera dimulai. Tidak bagus. Cepat lari. Merasakan niat membunuh binatang ajaib es, Bai Chen dan yang lainnya berteriak dengan suara yang dalam. Jelas sekali, kekuatan Ice Magical Beast yang muncul kali ini benar-benar di luar ekspektasi Yen Seng Yueh dan Xuan Hongyu. Binatang iblis es yang begitu kuat, bahkan di benua Qi Yueh, jarang sekali melihat binatang iblis es sekuat itu. Mereka tidak menyangka akan muncul di sini. Pada saat ini, di api penyucian tingkat keempat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mencoba melarikan diri. Huff, domain S. Melihat Bai Chen dan yang lainnya hendak berbalik dan pergi, Frost Demonic Beast mencibir dengan dingin. Pada saat berikutnya, dengan harum ringan, formasi yang sepuluh kali lebih besar dari yang sebelumnya muncul. Penghalang ini langsung mencakup radius beberapa ribu meter. Itu langsung menyelimuti Bai Chen dan yang lainnya. Mereka terjebak dalam wilayah penghalang. Tidak ada tempat untuk mundur. Ada musuh yang kuat di depan mereka. Dalam sekejap, semua orang sepertinya berada dalam situasi tanpa harapan. Ini sudah berakhir. Ini adalah pemikiran di benak setiap orang. Bertarung. Sialan. Bertarung. Jika kita mati, kita mati bersama. Setelah putus asa, itu menjadi kegilaan. Keputus asaan bisa dengan mudah membuat orang menjadi gila. Misalnya sekarang. Setelah terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan, semua orang yang hadir memasang ekspresi gila di wajah mereka. Melihat situasi di hadapan mereka. Jelas sekali, mustahil bagi mereka untuk melawan binatang ajaib es. Karena mereka akan mati, mereka mungkin juga mati dengan keras. Di bawah kegilaan semacam ini, kekuatan tempur semua orang melonjak ke tingkat yang paling kuat. Huff. Semut rendahan berani melawan. Mati. Melihat perlawanan mereka, Ice Magical Beast mencibir dengan jijik. Akankah seekor gajah takut terhadap serangan balik semut? Jelas dia tidak takut. Ia bahkan tidak peduli dengan semut-semut ini. Jika ia ingin membunuh orang-orang ini, itu hanyalah hal yang mudah. Itu mudah. Saat ia membuka mulutnya, Ice Magical Beast mengeluarkan hembusan udara dingin. Seluruh penghalang sekali lagi terjun ke dunia es dan salju. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bilah tajam yang menyapu kerumunan. Di arena, kecuali Yosin Yan, Yan Seng Yue dan beberapa orang lainnya yang hampir tidak bisa menahan serangan kepingan salju, orang-orang lainnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Puff puff puff. Suara sesuatu yang ditembus terdengar terus-menerus. Darah berceceran terus-menerus. Aura yang menyesakan dan keputus asaan membuat mata semua orang hampa. Baiklah, permainannya sudah selesai. Kalian semua bisa pergi dan mati. Satu gerakan saja sudah cukup untuk memusnahkan semua orang. Menghadapi makhluk rendahan seperti itu, Ice Magical Beast juga kehilangan keinginannya untuk terus bertarung. Kilatan dingin muncul di matanya saat bersiap untuk pembantaian terakhir. Segera setelah selesai berbicara, tubuh Ice Magical Beast tiba-tiba berukuran dua kali lipat. 10.000 mil segel es. Dia melepaskan keterampilan unik milik klan binatang iblis es. Segel es 10.000 mil. Ia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menyerang secara pribadi. Ia berencana menggunakan wilayah es seluas 10 juta mil untuk menyegel orang-orang ini dalam keputus asaan dan membiarkan mereka mati sambil meratap kesakitan. Kepingan salju di langit tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Saat ini, setiap kepingan salju seukuran telapak tangan. Mereka terus jatuh. Sudut mulut binatang ajaib es itu membentuk senyuman. Menyaksikan serangga-serangga rendahan ini berjuang sampai mati sepertinya merupakan hal yang baik. Retak-retak-retak. Retak-retak-retak-retak. Saat Yosin Yan dan yang lainnya putus asa, seluruh penghalang akan tertutup es dan salju. Semua orang akan mati beku. Tiba-tiba, entah kenapa, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Retakan yang muncul sebelumnya mulai menyebar kembali. Tanah sedikit bergetar, dan serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Eh, apa yang sedang terjadi? Merasakan ini, wajah Ice Magical Beast berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Perasaan buruk mulai menyebar di hatinya. Bajingan, mati dulu. Perasaan ini membuat binatang iblis es itu merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya ada suara di dalam hatinya yang menyuruhnya untuk segera menghabisi musuh di depannya dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Ada sesuatu di sini yang bisa mengancam nyawanya. Mungkinkah ada binatang ajaib kuat lainnya yang bersiap untuk menembus ruang angkasa dan muncul di sini? Didorong oleh perasaan ini, Ice Magical Beast melambaikan tangannya dan kepingan salju seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi tajam. Mereka berubah menjadi pedang dan bayangan yang haus darah. Perubahan ini menyebabkan ekspresi Yen Seng Yueh, satu-satunya yang bisa menahannya dengan mudah, berubah drastis. Ice Magical Beast benar-benar akan membunuh mereka. Dia bahkan tidak mau membuang waktu. Puff puff puff. Mengikuti perubahan ini, jumlah luka di tubuh setiap orang bertambah. Mati, mati, kalian semua, mati. Binatang ajaib es melihat darah yang berceceran dan meraum dengan ganas. Ledakan. Pada saat ini, serangkaian ledakan dahsyat terdengar. Rangkaian ledakan ini menyebabkan seluruh penghalang bergetar hebat. Sesaat kemudian, aura agung melonjak ke langit. Tanah berguncang dan retakan besar muncul. Setelah itu, puing-puing dan batu beterbangan kemana-mana. Di tanah, jurang mau terbentuk. Astaga! Sesosok melonjak ke langit, tubuhnya dipenuhi api yang hebat, seolah-olah dia sedang mandi api. Di dunia es dan salju ini, ia membentuk kontras yang kuat. Dia menarik perhatian dan mempesona. Kemunculan sosok ini menyebabkan semua orang di dalam penghalang tercengang. Terutama Yosin Yan. Pada saat ini, ketika dia melihat sosok itu melesat ke langit, bibirnya tiba-tiba membentuk senyuman. Hangat seperti angin musim semi. Anda kembali. Air mata mengalir tak terkendali dari sudut matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 1215. Pada saat ini, Liu Xin Yan tidak bisa lagi menahan air matanya saat dia melihat sosok yang tiba-tiba melonjak ke langit. Dia seperti dewa perang, bermandikan api, dan dia tidak bisa lagi menahan air matanya saat membasahi wajahnya. Dialah satu-satunya yang tidak menyerah setelah tiga tahun menunggu dan bertahan. Dia adalah satu-satunya yang percaya padanya. Saat ini, kemunculan sosok tersebut akhirnya berhasil menembus garis pertahanan di hatinya. Dia tidak tahan lagi dan mengungkapkan sisi lemahnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Siapa yang tahu seberapa besar penderitaan yang dia sembunyikan di balik wajah dinginnya selama tiga tahun terakhir. Namun, Liu Xin Yan akhirnya putus asa saat melihat sosok itu muncul. Es akhirnya mencair. Berapa banyak sakit hati yang terkandung dalam senyumannya. Terkesiap. Selain Liu Xin Yan, orang-orang lainnya tersentak saat melihat sosok itu. Apa yang sedang terjadi? Siapa orang ini? Bagaimana dia keluar dari bawah tanah? Binatang ajaib. Seorang musuh. Seorang teman. Yan Seng Yueh, Bai Chen, dan orang lain yang mengalami kejadian tiga tahun lalu membelalak. Setelah menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Chen. Wang Chen, dia, dia kembali. Bai Chen menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Itu benar. Sosok yang muncul di hadapannya saat ini, dewa perang yang membubung ke langit, tidak lain adalah Wang Chen. Meski tubuhnya terbungkus api Rosevins, tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, itu tidak menjadi masalah lagi. Hal itu tidak menyurutkan niat mereka untuk mengetahui identitas sosok tersebut. Nyala api itu terlalu familiar. Sosok itu terlalu familiar. Mereka tidak mungkin salah tentang perasaan ini. Tiga tahun yang lalu, sosok ini telah menyelamatkan nyawa semua orang, membawa serta binatang iblis S saat mereka binasa bersama. Tidak ada yang bisa melupakan adegan itu. Meski tiga tahun telah berlalu, hal itu masih tergambar jelas di benaknya seolah baru terjadi kemarin. Oleh karena itu, pada saat sosok tersebut muncul, mereka langsung mengetahui identitas pihak lain. Asteris desis, asteris. Mendengar seruan Bai Chen, orang-orang lain yang hadir langsung menghirup udara dingin. Wang Chen. Ya Tuhan, ini Wang Chen. Mustahil. Dia, bukankah dia mati? Tiga tahun yang lalu, bukankah dia? Binasa bersama dengan monster S itu. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak mati tiga tahun lalu. Dia telah berada di bawah tanah selama tiga tahun terakhir. Bagaimana ini mungkin? Setelah mengetahui bahwa sosok di depan mereka adalah Wang Chen, kerumunan menjadi gempar. Hal ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak percaya bahwa sosok ini adalah Wang Chen. Ini adalah seseorang yang telah meninggal tiga tahun lalu. Setelah tiga tahun, dia muncul lagi. Ini menumbangkan imajinasi banyak orang. Kebangkitan dari kematian, atau sesuatu yang lain. Saat ini, penonton bahkan melupakan bahaya kematian. Beberapa saat yang lalu, binatang iblis S telah meluncurkan gerakan pembunuhan terakhirnya. Jika bukan karena kemunculan sosok ini, sebagian besar dari mereka pasti sudah terbaring dalam genangan darah sekarang. Momen hidup dan mati ini seharusnya dikenang. Namun, pada saat ini, karena kemunculan Wang Chen, hal itu untuk sementara dilupakan. Ada beberapa hal yang lebih sulit diterima daripada momen hidup dan mati. Kemunculan Wang Chen membuat hati semua orang menjadi tenang. Seolah-olah mereka sedang menggenggam sedotan, mereka mengunci pandangan mereka pada Wang Chen. Pada saat ini, suasana berbahaya yang membekukan di kerumunan tampaknya telah banyak menghilang. Manusia tercela, sialan, siapa kamu? Saat kerumunan sedang heboh, ekspresi binatang iblis S itu berubah drastis. Ia bertanya dengan suara rendah sambil melihat sosok yang membubung ke langit. Ada sedikit ketakutan dalam suaranya, tapi suaranya bahkan lebih marah. Saat hendak membunuh semut-semut tercela di depannya, ia diinterupsi pada saat yang genting. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia ingin mengobrak abrik orang yang telah merusak rencananya ini. Namun, tubuh orang ini diselimuti api dan mengeluarkan aura tak kasat mata yang membuatnya ketakutan. Api ini adalah musuh bebuyutannya. Aura ini membuatnya merasa tidak nyaman. Itu benar, itu tidak nyaman. Perasaan buruk sebelumnya menjadi semakin kuat. Itu adalah perasaan bahaya. Hari ini, kamu harus mati. Mendengar pertanyaan binatang iblis S itu, suara acu-ta-acu datang dari dalam kobaran api. Suara ini mengandung aura mendominasi yang tidak dapat ditentang. Dan sedikit rasa dingin. Kamu mendekati kematian. Di tempat seperti api penyucian tingkat keempat, binatang iblis S adalah rajanya. Siapa yang berani berbicara seperti itu? Bahkan di seluruh benua bulan merah, hanya sedikit makhluk kuat yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Binatang iblis mana lagi yang berani menyinggung perasaannya? Namun, kini, hal itu diprovokasi oleh manusia. Binatang iblis S itu terbakar amarah. Mati. Menghadapi auman binatang iblis S, Wang Chen, yang terbungkus dalam amukan api, mendengus. Tanpa berkata apa-apa, sosoknya melintas dan dia mencapai batas dalam sekejap mata dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata telanjang. Pada saat berikutnya, api yang berkobar di tubuhnya menghilang. Tangannya berubah menjadi cakar dan dia mencakar batas yang tampak kokoh. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul terdengar. Namun, penghalang takasat mata itu tampak kokoh. Pada saat ini, itu terkoyak oleh tangan Wang Chen. Itu benar, domain terikat yang dibuat oleh binatang S dengan mudah dirobek oleh Wang Chen saat ini. Semudah meniup debu. Adegan ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Apakah dia masih manusia? Kekuatan tangannya benar-benar merobek batas binatang Iblis S itu. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh binatang Iblis S, bahkan ahli Kaisar Beladiri tingkat tinggi mungkin tidak dapat menghancurkan batas itu. Di dalam perbatasan, binatang Iblis S adalah rajanya. Di dalam batasnya, di dunia S dan salju ini, kekuatan binatang Iblis S itu meningkat pesat. Itu sebanding dengan ahli Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Untuk menghancurkan batas kuat yang dibuat oleh binatang Iblis S, seseorang membutuhkan setidaknya kekuatan ahli puncak Kaisar Beladiri. Untuk dapat melakukan ini dengan mudah, seseorang setidaknya memerlukan kekuatan ahli bela diri Kaisar Kesempurnaan Agung. Wang Chen ini sebenarnya, melakukannya. Mungkinkah, dia telah mencapai level yang menakutkan itu? Semua orang terkejut dan tercengang dengan pemandangan ini. Hai! Ya Tuhan, apakah itu monster? Apakah itu Wang Chen? Dia ahli bela diri suci. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Keheranan seperti itu sangat mengguncang hati semua orang. Of! Pada saat Wang Chen merobek batas itu, binatang Iblis S yang terhubung ke batas itu menderita pukulan berat. Binatang Iblis S itu memuntahkan seteguk darah dan matanya bersinar ketakutan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kamu! Bagaimana ini mungkin? Binatang Iblis S itu menatap Wang Chen dengan mata melebar, matanya dipenuhi amarah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa formasi rohnya akan dengan mudah dikoyak oleh seseorang. Kekuatan macam apa ini? Kalian duluan, serahkan dia, padaku. Wang Chen mengabaikan binatang Iblis S itu dan menganggup ke arah Yosin Yan sambil berbicara dengan lembut. Tanpa penutup api, semua orang dapat melihat wajah Wang Chen dengan jelas saat ini. Wajahnya setajam pisau dan ekspresinya dingin. Setelah tiga tahun, kulitnya menjadi sedikit pucat, tetapi tubuhnya menjadi jauh lebih tinggi. Ada keyakinan mutlak pada ekspresi dinginnya. Itu membuat semua orang tanpa sadar mematuhi perintahnya. Mem! Yosin Yan mengangguk saat mendengar kata-kata Wang Chen. Lalu, Yosin Yan berbalik dan membawa Bai Chen dan yang lainnya pergi. Batasnya sudah terkoyak, jadi tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka tidak tinggal. Ini karena Yosin Yan percaya bahwa Wang Chen bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Kekuatannya telah mengalami transformasi yang menggemparkan dalam tiga tahun terakhir. Binatang Iblis S itu tidak lagi cocok untuknya. Yosin Yan sangat yakin akan hal ini. Bajingan, tak termaafkan, tak termaafkan, ah. Batas itu telah terkoyak dalam sekejap mata. Ia terluka dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mangsanya melarikan diri. Semua ini membuat binatang Iblis S itu menjadi gila. Namun karena kehadiran Wang Chen, ia tidak mengejar Yosin Yan dan yang lainnya. Meskipun Wang Chen berdiri dengan santai di depannya, ia tidak mengejarnya. Namun, binatang Iblis S itu bisa merasakan aura mengerikan yang menguncinya. Pada saat ini, jika ia berani menyerang sembarangan dan mengejar Yosin Yan dan yang lainnya, ia pasti akan diserang oleh orang ini. Ini akan sangat berbahaya. Mati. Melihat Liu Xin Yan dan yang lainnya melarikan diri, binatang S itu meraum dan menerkam Wang Chen. Ia tidak dapat mengejar atau membunuh mereka. Ia membuka mulutnya dan bila S yang tak terhitung jumlahnya tersapu, menutupi langit saat mereka menuju ke arah Wang Chen. Krik tidak penting, beraninya kamu begitu sombong. Melihat bila S tak berujung menyerangnya, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman menghina. Wuss. Dengan satu pikiran, api Rosevins yang tak berujung menyala. Setelah menerima bantuan jiwa Rosevins, perpaduan antara mata Rosevins dan Wang Chen menjadi semakin sempurna. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia dapat mengerahkan seluruh energi mata Rosevins dengan satu pikiran. Api yang berkobar sedang menyala. Wang Chen seperti dewa perang yang bermandikan api. Dengan ekspresi acu tak acu di wajahnya, dia tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, dia menghadapi bila S yang luar biasa itu secara langsung dan berjalan menuju binatang S itu selangkah demi selangkah. Desis mendesis mendesis. Kabut putih berputar-putar dan asap hijau membubung. Pada saat ini, bila S yang luar biasa itu sepertinya tidak ada gunanya karena menghilang tanpa jejak setelah memasuki api Rosevins. Mereka tidak bisa menyakiti Wang Chen sedikitpun. Langkah Wang Chen tidak berhenti. Dengan senyuman dingin dan sedikit rasa jijik, dia mendekati binatang iblis S itu selangkah demi selangkah. 1216. Pada saat ini, bila S yang tak berujung sepertinya tidak ada di depan Wang Chen. Api Rosevins berkobar dengan ganas, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Saat ia menyaksikan Wang Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, bila S yang tak berujung tidak menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Pada saat ini, wajah binatang S itu menunjukkan ekspresi ngeri. Matanya mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Seolah-olah dia melihat hantu, dia berteriak ketakutan. Tidak mustahil. B asteris jingan, mati. Mati. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, setiap langkah mendekati binatang S itu, jantung binatang S itu berdetak kencang. Ancaman kematian semakin dekat dengannya, menyebabkan dia merasa takut dan takut. Saat ia meraum dengan ganas, binatang S itu mengeluarkan seteguk energi vital, menyebabkan badai salju yang dahsyat menyapu ke arah Wang Chen. Sayangnya, ini hanyalah perjuangan terakhir monster S itu. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Wang Chen. Huff, belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat dia menyaksikan badai salju yang tak berujung mendekat, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan badai salju yang dahsyat. Sambil mendengus ringan, dia langsung meninju ke depan. Gemuruh. Raungan menggelegar bergema di udara. Aura yang tak tertandingi langsung mengembun menjadi kepalan tangan yang meledak ke depan. Dengan kobaran api rosevins, tinju ini tampak semakin ganas. Itu langsung menembus badai salju yang dahsyat. Dalam sekejap mata, ia menembus semua penghalang dan tiba di depan binatang S itu. Kemudian, ia meledak ke arah kepala besar binatang S itu. Tidak. Merasakan Aura menakutkan yang terkandung di dalam kepalan tangannya, binatang S itu mengeluarkan raungan marah saat ia bergegas ke depan untuk memblokir serangan itu. Gemuruh. Tabrakan dahsyat terdengar, binatang S itu mengerang saat tubuhnya yang seperti gunung langsung terlempar. Api rosevins yang berkobar di kepalan tangan segera menyala, menyebabkan kerusakan besar pada binatang S itu. Sejak dia menyerap energi jiwa rosevins, kecocokan Wang Chen dengan api rosevins hampir sempurna. Dalam keadaan seperti itu, mata rosevins telah menjadi artefak kelahiran Wang Chen. Dengan satu pemikiran, ia bisa mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Kekuatan api rosevins telah meningkat secara eksponensial. Kalau begitu, orang bisa membayangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh api rosevins terhadap binatang ajaib S. Ice Magical Beast mengeluarkan serangkaian jeritan darah saat ia menderita luka berat dalam sekejap. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadamkan api rosevins di tubuhnya. Binatang iblis S itu terengah-engah. Pada saat ini, binatang iblis S itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan, itu bisa dianggap sebagai pemandangan yang tragis. Melihat pemandangan ini, Yosin Yan dan yang lainnya yang melarikan diri ribuan meter jauhnya saling memandang dengan bingung. Wang Chen, apakah dia benar-benar kuat? Apa yang terjadi padanya selama tiga tahun terakhir? Kemana dia pergi? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak? Ini adalah binatang iblis S. Dan itu adalah yang paling kuat di antara binatang iblis S. Namun, meski begitu, Wang Chen bisa dengan mudah mengatasinya. Dia tidak memberikan kesempatan apapun. Binatang iblis S itu tidak dapat menahan diri sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Semua orang tercengang dengan kekuatan Wang Chen. Pada saat ini, sosok Wang Chen diperbesar di mata mereka. Saat ini, mereka percaya bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidup mereka. Ini terlalu mengejutkan mereka. Bajingan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Saat kerumunan sedang gempar, binatang iblis S itu menjadi gila karena berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya kehilangan akal sehatnya. Kapan keadaannya pernah begitu menyedihkan? Kapan hal itu menjadi sangat tidak berguna? Pada saat ini, penghinaan yang dibawa Wang Chen kepadanya sangat besar. Itu membuatnya tidak mampu menanggung penghinaan seperti ini. Jadi, di tengah suara gemuruh, binatang iblis S itu membuka mulutnya dan meludahkan inti iblisnya. Inti iblis telah muncul. Jelas sekali, setelah didorong ke dalam situasi putus asa, binatang iblis S itu ingin bertarung habis-habisan dengan Wang Chen. Inti iblis telah muncul. Tidak bagus, binatang iblis S ini. Hati-hati. Binatang iblis S itu memuntahkan inti iblisnya. Bai Chen dan yang lainnya yang menonton dari belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak ada jalan lain, meskipun Wang Chen lebih unggul saat ini. Namun, dampak yang ditimbulkan oleh binatang iblis S itu kepada kerumunan terlalu besar. Mereka masih khawatir Wang Chen akan mampu membalikkan keadaan. Inti iblis. Melihat binatang iblis S itu memuntahkan inti iblis, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Pupil matanya sedikit menyusut, memperlihatkan sedikit senyuman. Membakar segel surga. Dia bergumam. Pada saat berikutnya, tangannya membentuk segel tangan yang sangat rumit dan misterius dan meledakkannya ke depan. Hu hu hu. Dalam sekejap, dunia seakan berubah menjadi lautan api. Di atas lautan api, jejak api melayang. Ini adalah segel surga yang terbakar. Mata Rosevins. Itu adalah salah satu gerakan yang paling kuat. Ini adalah jurus yang diperoleh Wang Chen setelah mewarisi jiwa Rosevins. Itu adalah jurus yang dimodifikasi setelah segel surga terbakar. Tiga tahun lalu, gerakan segel surga terbakar ini memungkinkan Wang Chen menyeret binatang iblis S itu ke bawah bersamanya. Tiga tahun kemudian, efek seperti apa yang dimiliki oleh Burning Heaven Seal yang lebih kuat. Saat segel surga terbakar diledakkan oleh Wang Chen, bayangan besar Rosevins muncul. Kemudian, dalam sekejap mata, segel surga terbakar dengan cepat mengembang dan berubah menjadi bentuk Rosevins. Tiba-tiba ia menerkam ke arah binatang iblis S di depannya. Jangan pernah memikirkannya. Melihat serangan dari segel surga yang terbakar, binatang iblis S itu mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Pada saat berikutnya, di bawah kendalinya, inti iblis binatang iblis S itu tiba-tiba mengembang. Gelombang udara dingin naik dan menerkam menuju segel surga yang terbakar. Jelas sekali, binatang iblis S itu berencana menggunakan inti iblisnya untuk melawan kekuatan segel surga yang terbakar. Kalau tidak, dengan tubuh aslinya, akan sulit menahan pembakaran segel surga yang terbakar. Gelombang udara dingin bertahan seperti kabut, seperti mimpi. Didorong hingga ekstrim, inti iblis binatang iblis S itu berubah menjadi bayangan dari tubuh aslinya. Ia menerkam ke arah segel surga terbakar dari bayangan Rosevins. Ledakan. Keduanya bentrok. Air dan api bertabrakan. Ini jelas merupakan pertarungan tingkat atas. Es dan api, keduanya mulai terbakar habis-habisan. Adegan ini menyebabkan Yosin Yan dan yang lainnya menahan nafas. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pertempuran terakhir telah dimulai. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, semuanya bergantung pada langkah ini. Mereka takut pernapasan mereka akan mempengaruhi pertarungan mereka berdua. Mendesis. Saat es dan api bertabrakan, tidak terjadi ledakan yang menghancurkan bumi seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, yang terdengar hanya suara fusi pelan. Asap tebal mengepul, es yang tak berujung mencair dan menghilang. Pada saat ini, kobaran api Rosevins mulai meredup. Bagaimanapun, ini adalah energi es paling murni di dalam inti iblis binatang iblis S itu. Bisa dikatakan ini adalah salah satu energi terdingin di dunia. Untuk melukai musuh seribu kali, seseorang akan menderita delapan ratus kali. Ini adalah prinsip yang tidak berubah. Oleh karena itu, sembari menghancurkan energi inti iblis, energi api Rosevins yang berkobar juga dikonsumsi dengan cepat. Mendesis. Gelombang suara benturan rendah bisa terdengar. Memang tidak menggemparkan, tapi membuat jantung berdebar-debar. Wang Chen dan binatang iblis S masing-masing mengaktifkan energi mereka sendiri, wajah mereka sangat serius. Ledakan. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, gelombang ledakan terjadi. Puci. Sosok binatang iblis S itu mundur dengan cepat, darah muncrat dari mulutnya. Dalam proses bertarung melawan amukan api Rosevins, inti iblisnya rusak dan binatang iblis S itu terluka parah. Deng-deng-deng. Adapun Wang Chen, dia juga mundur beberapa langkah. Kobaran api Rosevins menghilang ke udara pada saat ini. Sepertinya masih ada sedikit kekurangan. Yuan Qi sejati masih belum cukup. Yuan Qi sejati tidak mampu mendukung kekuatan penuh amukan api Rosevins, menyebabkan serangan Wang Chen gagal. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini belum mencapai puncaknya. Karena itu masalahnya, ayo lakukan ini. Setelah menstabilkan tubuhnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia tidak merasakan sedikitpun penyesalan atas kegagalannya sebelumnya. Sosoknya berkedip terus-menerus, Wang Chen langsung menerkam ke arah binatang iblis S yang terluka parah. Merobek. Sambil mendengus ringan, ekspresi Wang Chen sangat dingin. Dia bahkan tidak membekukan senjata energi unsurnya dan langsung meraih binatang iblis S itu. Saat ini, dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Setelah mengambil langkah itu, Wang Chen memiliki keyakinan mutlak pada tubuhnya. Sekarang, kekuatan dan daya ledak tubuhnya telah mencapai tingkat sempurna. Pada tingkat ini, kekuatan yang bisa dilepaskan jauh lebih kuat daripada kekuatan yang bisa dilepaskan dari energi asal sejatinya. Dapat dikatakan bahwa hari ini, kekuatan fisik Wang Chen jauh lebih kuat daripada Yuan Qi sejatinya. Pertarungan fisiknya adalah cara serangan terkuatnya. S Setelah menderita luka parah, melihat Wang Chen menerkam ke arahnya lagi, binatang iblis S itu merasakan ancaman besar dan segera meraung. Ia mendesak di menkor yang terluka untuk membekukan lapisan S yang sangat keras untuk menutupi tubuhnya, berharap untuk memblokir serangan Wang Chen. Cahaya kabur berani bersaing dengan bulan terang, hancurkan aku. Menghadapi lapisan S dan S, Wang Chen sama sekali tidak peduli. Mungkin, S dan embun beku semacam ini dapat menahan serangan dari seniman kaisar bela diri, atau bahkan seniman kaisar bela diri tingkat tinggi. Tapi untuk menahan robekannya sendiri, itu tidak mungkin. Bergegas ke depan binatang iblis S, Wang Chen langsung menggunakan kedua tangannya untuk merobek S. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul terdengar. Sebuah lubang hitam muncul. Di bawah robekan Wang Chen. Sebenarnya, terlihat dengan mata telanjang, orang dapat dengan jelas melihat bahwa tangan Wang Chen telah langsung merobek ruang itu. Kekuatan macam apa ini? Apakah ini masih pada level yang bisa dicapai oleh orang biasa? Tubuhnya merobek ruang. Mungkinkah, dia telah melangkah ke level legendaris itu? Adegan ini menimbulkan keributan di antara penonton di kejauhan. Sekali lagi, kekacauan pun terjadi. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Hal itu berdampak besar pada jiwa mereka. Bahkan Yosin Yan tidak bisa menahan nafas saat melihat adegan ini. 1217. Kekuatan macam apa yang dia butuhkan untuk mampu mengobrak abrik ruang hanya dengan lambayan tangannya. Semua orang tahu itu. Oleh karena itu, cara yang ditampilkan Wang Chen saat ini benar-benar mengejutkan dan mencengangkan semua orang. Kamu, bagaimana kabarmu? Bahkan binatang iblis es pun tercengang melihat betapa mudahnya Wang Chen merobek ruang angkasa. Dia melebarkan matanya saat dia melihat Wang Chen dan berseru. Ada sedikit ketakutan di matanya. Dia merasakan rasa takut yang mendalam. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketakutan seperti ini sulit dirasakan bahkan di benua bulan merah. Namun, saat ini, berdiri di depan Wang Chen, dia merasa hatinya mulai bergetar. Kekuatan Wang Chen jauh melebihi ekspektasinya. Terutama pada saat ini, ketika tangan Wang Chen merobek ruang, seluruh ruangan sepertinya telah terkunci. Iblis es menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Bahkan inti iblisnya tidak dapat diambil kembali. Ketika ruang itu terdistorsi dan dihancurkan, retakan muncul di ruang itu. Munculnya retakan ini menyebabkan ruang menjadi tidak seimbang. Dia tidak bisa lagi memanggil inti iblisnya kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, binatang es itu hanya bisa menyaksikan tangan Wang Chen meraih ramuan iblisnya. Tidak-tidak. Dengan sedikit kepanikan dan ketakutan, iblis es itu berteriak putus asa. Namun, semua itu sia-sia. Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan. Karena dia telah memilih untuk datang ke api penyucian tingkat keempat, melintasi benua bulan merah dan datang ke benua langit yang mendalam, mereka harus bersiap untuk mati. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika bukan karena kemunculan Wang Chen, tempat ini pasti dipenuhi mayat. Jika bukan karena kemunculan Wang Chen, apakah Yosin Yan dan yang lainnya masih hidup? Jika Wang Chen tidak membunuh binatang iblis es, maka binatang iblis es akan membunuh semua orang. Tentu saja, Wang Chen tidak akan berdiri pada upacara tersebut. Ekspresi Wang Chen dingin dan dia tidak bergerak sedikitpun. Di tengah raungan putus asa dari Ice Demon Beast, Wang Chen dengan mudah meraih demon core seukuran kepala di tangannya. Asteris desis, asteris. Dia sebenarnya inti iblis, dia sebenarnya langsung meraih inti iblis dari binatang iblis es dan salju itu. Semua orang sangat terkejut dengan metode dan kekuatan Wang Chen yang gagah berani. Wang Chen ini, bagaimana dia melakukannya? Apakah dia akan menentang surga? Di depan mata semua orang, dan di tengah ratapan putus asa dari Ice Demon Beast, Wang Chen meraih demon core dengan erat di tangannya dan melihat ke arah Ice Demon Beast yang pucat. Tidak, jangan, aku mohon, jangan, aku bersedia pergi, saya akan meninggalkan benua langit yang mendalam sekarang. Saya bersedia meninggalkan tempat ini. Saya tidak akan kembali. Ampuni aku, lepaskan aku. Saat inti iblis dikendalikan, binatang iblis es buru-buru berlutut di tanah dan memohon pada Wang Chen. Pada saat ini, Ice Demon Beast tahu bahwa hidupnya ada di tangan Wang Chen. Selama Wang Chen mau, dia bisa menghancurkan inti iblis dengan lambayan tangannya. Ini setara dengan menghancurkan kehidupan Ice Demon Beast. Dia tidak ingin mati, jadi dia mulai mengemis. Pada saat ini, Ice Demon Beast dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa ada ahli abnormal di api penyucian tingkat keempat, dia tidak akan datang ke sini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia lebih bersedia untuk pergi ke api penyucian tingkat kelima. Tidak, dia juga tidak mau naik ke level kelima. Dia lebih suka tinggal di benua bulan merah terkutuk itu. Setidaknya di sana, dia memiliki wilayah luas yang menjadi miliknya. Di sana, dia adalah seorang raja. Tapi sekarang, datang ke sini, dia akan mati. Jika ada obat penyesalan di dunia ini, dia akan segera memakannya dan kembali ke benua bulan merah, tidak pernah melangkah ke dunia lain lagi. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Memikirkan tentang bagaimana dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencapai api penyucian tingkat keempat, binatang iblis es ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Jika manusia di depannya ini memberinya kesempatan, dia benar-benar tidak ingin melangkah ke dunia ini. Melihat Wang Chen dengan tatapan memohon, Ice Demon Beast menjadi gelisah. Benar saja, mendengar kata-kata Ice Demon Beast, Wang Chen hanya menggelengkan kepalanya dengan dingin. Ingin dia melepaskan orang ini begitu saja. Ini jelas mustahil. Berbelas kasihan kepada musuh. Itu adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Wang Chen selalu jelas tentang hal ini. Setelah bertahun-tahun membunuh, Wang Chen pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Tidak-tidak. Melihat Wang Chen menggelengkan kepalanya, Ice Demon Beast hampir menjadi gila. Dia meratap keras dan memohon belas kasihan. Aku tahu sebuah berita. Aku bisa memberitahumu sebuah berita besar. Maafkan aku, aku bisa memberitahumu berita ini. Seolah dia memikirkan sesuatu, Ice Demon Beast buru-buru berkata. Dia mengatakannya dalam satu tarikan nafas. Dia takut jika dia berbicara perlahan, dia akan dibunuh di tempat oleh manusia kuat di depannya. Berita apa? Mendengar kata-kata Ice Demon Beast, Wang Chen tidak menghancurkan Demon Core untuk saat ini. Dia memandang Ice Demon Beast dengan tenang dan bertanya. Jantungnya berdebar kencang, dan ada secerca harapan di dalamnya. Mungkinkah berita ini akan membuatnya sangat tertarik? Melihat ekspresi Wang Chen berubah, Ice Demon Beast menghela nafas lega. Terengah-engah, dia buru-buru berkata, apakah kamu benar-benar ingin melepaskanku? Ice Demon Beast khawatir Wang Chen akan menarik kembali kata-katanya. Itu tergantung pada nilai beritamu. Wang Chen berkata dengan tenang, kamu tidak punya pilihan. Anda dapat memilih untuk tidak mengatakannya. Tapi, kamu akan mati di saat berikutnya. Wang Chen berkata dengan ringan. Kata-kata ini sepertinya sangat dingin, sangat berdarah, dan sama sekali tanpa emosi. Saat ini, Wang Chen adalah dewa, dewa. Dewa yang mengendalikan segalanya. Ice Demon Beast yang kuat hanya bisa menunggu kematian di tangannya. Inilah betapa kuatnya Ice Demon Beast. Sebagai anggota yang kalah, Ice Demon Beast tidak memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan kondisi atau kualifikasi dengan pemenang. Baiklah, aku akan memberitahumu. Jika dia tidak berbicara, dia akan mati. Jika dia berbicara, dia mungkin punya kesempatan untuk hidup. Menghadapi sikap kuat Wang Chen, ekspresi Ice Demon Beast sedikit berubah. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam, tiga tahun lalu, terjadi perubahan besar di benua bulan merah. Keluarga Akatsuki kembali ke benua. Kata binatang iblis S dengan suara rendah. Hai. Mendengar kata-kata Ice Demon Beast, jantung Wang Chen melonjak kencang. Ekspresinya langsung menjadi serius. Benar saja, ini adalah berita yang ingin dia ketahui. Tiga tahun lalu, ketika Flaming Moon kembali ke benua bulan merah, Wang Chen kehilangan kontak dengannya. Selama tiga tahun terakhir, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Flaming Moon. Apakah dia benar-benar berencana untuk membawa pasukan binatang ajaib kembali ke benua langit yang mendalam? Wang Chen tidak jelas tentang semua ini. Dia sangat ingin tahu. Namun sayangnya, tidak mungkin. Sekarang, Ice Demon Beast benar-benar memberitahunya berita yang ingin dia ketahui. Tentu saja, Wang Chen menjadi sangat cemas. Akatsuki, Raja Binatang Ajaib, dia, kembali, apa yang telah terjadi? Bagaimana situasinya sekarang? Meskipun dia sangat ingin tahu, Wang Chen masih mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Melihat Ice Demon Beast di depannya, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Ice Demon Beast sepertinya telah memanfaatkan kesempatan itu dan buru-buru melanjutkan, Akatsuki. Ini adalah Raja Benua Bulan Merah, Raja Klan Binatang Ajaib ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun lalu, di bawah kepemimpinan Akatsuki, seberapa kuatkah benua bulan merah? Dia langsung membunuh dalam perjalanan kembali ke benua langit yang mendalam dan bertarung melawan benua langit yang mendalam untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dia membunuh semua binatang ilahi di benua langit yang mendalam dan hampir membunuh dalam perjalanan kembali ke benua langit yang mendalam. Sayangnya, belakangan Akatsuki tiba-tiba menghilang. Dikatakan bahwa dia dibunuh oleh tiga binatang ilahi selama pertempuran. Namun, dia juga membunuh tiga binatang ilahi. Setelah pertempuran, setelah hilangnya Akatsuki, pasukan binatang ajaib mulai mengalami kekacauan. Ada beberapa pengkhianat di pasukan yang memperebutkan kekuasaan, menyebabkan pasukan binatang ajaib runtuh dan tidak punya pilihan selain mundur ke benua bulan merah. Selama ribuan tahun, benua bulan merah terpecah. Raja Iblis yang hebat bertarung dan membagi kekuatan mereka. Benua bulan merah bukan lagi benua bulan merah di masa lalu. Dan dalam keadaan seperti itulah tiga tahun lalu, sosok Akatsuki turun dari langit dan sekali lagi muncul di wilayah benua bulan merah. Kemunculan Akatsuki langsung menimbulkan reaksi yang sangat besar. Perlu diketahui bahwa benua bulan merah telah terpecah selama ribuan tahun. Kini, Raja Benua Bulan Merah, Akatsuki, telah kembali. Itu terlalu mendadak. Bagaimana beberapa Raja Iblis yang ambisius bisa diyakinkan? Jika Akatsuki berada di puncaknya, tentu saja, bahkan jika dia memiliki ambisi, dia harus menanggungnya. Namun Akatsuki yang kembali kali ini masih dalam tahap pertumbuhan. Dia baru saja melangkah ke puncak Magical Beast peringkat delapan. Raja Iblis Bulan Merah seperti itu secara alami tidak dapat mengintimidasi semua orang. Ribuan tahun telah berlalu. Pamor dan momentum yang ditinggalkan Akatsuki pun memudar seiring berjalannya waktu. Dalam keadaan seperti itu, Benua Bulan Merah mengalami perubahan besar. Tidak diketahui Raja Iblis mana yang memimpin serangan terhadap Akatsuki. Akatsuki hampir kehilangan nyawanya. Kemudian, Raja Iblis lainnya juga mulai menentang kepemimpinan Akatsuki. Kali ini, Akatsuki mengalami situasi yang sangat sulit. Berbicara tentang ini, binatang Iblis salju menghela nafas. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, Akatsuki adalah Akatsuki. Dia tidak jatuh ke dalam situasi putus asa. Di Benua Bulan Merah yang luas, masih ada orang yang mendukung Akatsuki. Raja Binatang Hitam Selatan adalah orang pertama yang berdiri dan mendukung Akatsuki. Raja Binatang Gelap Selatan dapat dianggap sebagai salah satu dari 16 pakar terbaik di Benua Bulan Merah. Wilayah kekuasaannya juga sangat luas. Dengan dukungannya, Akatsuki untuk sementara aman. Kemudian klan yang langsung diperintahkan Akatsuki 10 ribu tahun yang lalu, klan Harimau Singa, juga segera kembali ke sisi Akatsuki. Dengan bantuan kedua klan tersebut, Akatsuki melancarkan ekspedisi melawan Benua Bulan Merah. Dia ingin merebut kembali dunia miliknya. Pertempuran ini berlangsung selama tiga tahun. Sekarang, berbicara tentang ini, binatang iblis salju berhenti dan menatap Wang Chen. Melihat ekspresi serius Wang Chen, dia menghela nafas lega. Karena dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh Wang Chen telah menurun. Sepertinya dia bertaruh dengan benar. Binatang iblis salju diam-diam menghela nafas. Dia sangat takut pada Wang Chen. Kerobekan yang mengerikan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. 1218 Benar, pada saat ini, aura pembunuh Wang Chen telah menurun secara signifikan. Hal ini membuat iblis S menghela nafas lega. Kemudian, seolah takut Wang Chen akan marah, iblis S melanjutkan, sekarang, situasi di Benua Bulan Merah sedikit kacau. Akatsuki telah menduduki hampir setengah wilayah. Dengan dukungan Raja Binatang Hitam Selatan dan Klan Harimau Singa, ada beberapa raja iblis lain yang memilih untuk mendukung Akatsuki. Kini, di antara 16 raja iblis di Benua Bulan Merah, 9 di antaranya berada di pihak Akatsuki. Selain itu, 2 raja iblis telah terbunuh. Benua Bulan Merah kini dalam keadaan kacau. Dalam 3 tahun ini, Raja Iblis Bulan Merah juga menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Dia telah berkembang dari raja iblis tingkat tinggi kelas 8 menjadi binatang ajaib kelas 9. Bahkan dikatakan bahwa kekuatannya telah meningkat ke level tingkat lanjut 9. Melihat Wang Chen, iblis S menceritakan hampir semua yang dia tahu. Memberitahu Wang Chen berita ini bisa dikatakan sebagai berita penting di Benua Bulan Merah. Dia yakin berita ini sangat berharga bukan? Iblis S memandang Wang Chen dengan hati-hati. Seolah menunggu keputusan Wang Chen. Benua Bulan Merah sedang berantakan, namun kamu masih punya waktu untuk datang ke Benua Langit yang mendalam. Dengan kembalinya Akatsuki, bukankah kamu ingin menyatukan Benua Bulan Merah secepatnya, lalu menggunakan kekuatan terbesarmu untuk melancarkan serangan lagi ke Benua Langit yang mendalam. Untuk menyelesaikan rencana yang tidak dimiliki Wang Chen ribuan tahun yang lalu. Melihat iblis S telah selesai berbicara, Wang Chen menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah iblis S itu. Kemudian, dia berhenti dan terus bertanya, apakah kamu bawahan raja iblis itu? Dengan kalimat ini, nada suara Wang Chen langsung menjadi lebih dingin. Aura pembunuh yang kuat meledak pada saat ini. Aku, aku, kita. Merasakan aura pembunuh yang begitu kuat dari Wang Chen, iblis S itu menjadi semakin bingung. Aura pembunuh ini membuat iblis S menjadi sangat tidak nyaman. Dia bisa merasakan bahwa Wang Chen ingin membunuhnya. Aku, aku bukan bawahan Akatsuki. Saya adalah bawahan Raja Iblis Dark North. Raja Iblis Neter Utara kita selalu bermusuhan dengan Raja Iblis Neter Selatan. Kami Raja Iblis tidak akan hidup berdampingan dengan Raja Iblis Nanming. Kami, Raja Iblis Dark North, adalah kekuatan terbesar melawan Raja Iblis Bulan Merah. Namun, sekarang Akatsuki semakin kuat, bahkan Raja Iblis Dark North kita pun merasa tidak nyaman. Dalam keadaan seperti itu, Raja Iblis Dark North kami bergabung dengan Raja Iblis lainnya untuk mengirim orang untuk terus menyerang celah ruang waktu, berharap untuk kembali ke benua langit yang mendalam sesegera mungkin. Kami bahkan berharap dapat bersekutu dengan benua langit yang mendalam untuk menangani Akatsuki bersama-sama. Jika Akatsuki menyelesaikan penyatuan, target berikutnya pasti adalah benua langit yang mendalam Anda. Pada saat itu, dengan kekuatan dan kendali Akatsuki. Kata binatang Iblis S dengan tergesa-gesa, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia telah benar-benar memutuskan hubungannya dengan Akatsuki. Namun, dia tidak tahu bahwa kata-kata ini membuat Wang Chen semakin bertekad untuk membunuhnya. Setelah binatang Iblis S mengatakan semua yang perlu dia katakan, mata Wang Chen berkilat dingin. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya dan meremas inti Iblis. Tidak, tidak, tidak. Perubahan sikap Wang Chen yang tiba-tiba menyebabkan Ice Demonic Beast panik. Dia berteriak keras dan memohon belas kasihan. Namun, itu tidak ada gunanya. Ledakan. Disertai dengan ledakan tumpul, inti Iblis Ice Demonic Beast dengan cepat hancur di tangan Wang Chen. Gelombang energi yang mengerikan terpancar. Di tubuh Wang Chen, api Rosephins tiba-tiba menyala dan menyelimuti gelombang energi ini. Ia mulai memurnikan dan melahapnya dengan cepat. Ini adalah energi yang sangat murni. Wang Chen pasti tidak akan melewatkannya. Meskipun energi dari Ice Demonic Beast sangat kejam dan penuh dengan sifat Iblis. Jika seorang ahli bela diri biasa dengan mudah menyerap energi semacam ini, meridian di tubuh mereka akan pecah dan mereka akan menjadi cacat. Dalam kasus yang parah, tubuh mereka akan meledak dan mati. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memurnikan inti Iblis dari binatang Iblis S. Bahkan seorang kaisar bela diri pun tidak akan berani melakukannya. Bahkan jika itu adalah inti Iblis yang jauh lebih lembut, ahli bela diri yang kuat masih harus menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Namun, Wang Chen tidak perlu terlalu khawatir. Api Rosevins adalah eksistensi yang dapat membakar segala sesuatu di dunia. Sifat Iblis apa yang ada di depan api Rosevins ini? Sejak dia sepenuhnya bergabung dengan mata Rosevins dan memperoleh warisan jiwa Rosevins, Wang Chen sudah bisa mengendalikan api Rosevins sesuka hatinya. Oleh karena itu, Wang Chen berani dengan gegabuh melahap energi dalam inti Iblis Ice Demonic Beast. Hu hu hu. Angin kencang bertiup dan nyala api berkobar. Energi inti Iblis disempurnakan dengan cepat. Dalam sekejap mata, ukurannya telah menyusut lebih dari setengahnya. Energi di dalam tubuh Wang Chen meningkat pesat. Energi yang terkandung dalam inti Iblis dari Ice Demonic Beast yang sebanding dengan Kaisar Bella diri tingkat menengah sangat menakutkan. Saat energinya diserap, Wang Chen merasakan peluang untuk menerobos dalam sekejap mata. Namun, dia tidak terburu-buru menerobos. Sebaliknya, dia memindahkan seluruh energinya ke mata Rosevins. Ini juga merupakan kemampuan baru yang dikuasai Wang Chen setelah sepenuhnya menyempurnakan mata Rosevins dan mendapatkan warisan jiwa Rosevins. Itu adalah menggunakan mata Rosevins untuk menyimpan energi. Misteri terbesar dari mata Rosevins adalah ini. Itu bukan hanya harta ajaib. Ia memiliki kekuatan menyerang. Itu juga merupakan ruang penyimpanan yang besar. Terlebih lagi, ruang penyimpanan ini sangat misterius dan muskil. Tidak hanya dapat menyimpan barang biasa, tetapi juga dapat menyimpan makhluk hidup, dan bahkan energi. Dapat dikatakan bahwa bagian dalam mata Rosevins tidak bisa lagi disebut sebagai ruang penyimpanan biasa. Bahkan, akan lebih tepat disebut dunia kecil. Saat ini, Wang Chen menggunakan fitur ini untuk menjatuhkan energi ke mata Rosevins. Energi tak berujung mengalir ke mata Rosevins. Ekspresi Wang Chen sangat santai. Dia mencibir ketika dia melihat binatang iblis es yang matanya perlahan-lahan menjadi gelap dan dipenuhi dengan keengganan dan ketidakpercayaan. Kenapa? Kamu? Kenapa kamu? Dengan kesadaran terakhirnya, binatang iblis es itu bertanya pada Wang Chen dengan enggan. Bukankah dia bilang dia tidak akan membunuhnya? Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan membiarkan dia kembali ke benua bulan merah setelah dia selesai dengan apa yang ingin dia katakan? Kenapa dia tiba-tiba bergerak sekarang? Dia tidak mau menerima hal ini. Dia tidak rela dibunuh begitu saja. Bahkan, dia bahkan rela tunduk pada Wang Chen demi mendapatkan belas kasihan. Tetapi, mendengar hal ini, hati binatang iblis es itu dipenuhi dengan kebencian. Dia memandang Wang Chen. Sekalipun dia harus mati, dia ingin tahu alasannya. Itu karena Akatsuki. Wang Chen mencibir ketika dia mendengar kata-kata binatang iblis es itu dan melihat keengganan di matanya. Meskipun Wang Chen adalah orang yang menepati janjinya, dia tidak akan memperlakukan janji kepada musuhnya sebagai sesuatu yang lebih murah daripada keperawanan seorang pelacur. Namun, dia tidak keberatan mengingkari janjinya kepada musuhnya jika diperlukan. Bukan masalah baginya untuk melepaskan binatang iblis es itu. Jika monster es di depannya adalah bawahan Akatsuki, Wang Chen pasti akan menghindarinya. Namun, dia berdiri di hadapan Akatsuki. Siapa Akatsuki? Dia berasal dari Flaming Moon, sahabat dan bahkan saudara laki-laki Wang Chen. Jika Wang Chen melepaskan binatang iblis es di sini, apakah dia akan membiarkannya kembali ke Flaming Moon? Wang Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Binatang iblis es itu tidak akan bisa menebak alasan di balik ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, mata binatang iblis es itu membelalak. Akatsuki, kamu, siapa kamu, kamu, kamu dan bulan merah, Akatsuki. Dengan sedikit kelemahan, Ice Demonic Beast bertanya dengan ekspresi jelek di wajahnya, membawa keyakinan dan kengganan terakhirnya. Saudara laki-laki, dia dan aku adalah saudara. Wang Chen berkata dengan tenang. Kakak, kakak. Mendengar kata-kata Wang Chen, binatang iblis es itu tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan itulah yang menyebabkan ia terjerumus ke dalam kematian. Ledakan. Jejak kesadaran terakhirnya menghilang dan tubuh besar binatang iblis es itu jatuh ke tanah. Bagaimana ia bisa bertahan setelah kehilangan inti iblisnya? Pada saat ini, binatang iblis es itu kehilangan nafas terakhirnya. Setelah melihat binatang iblis salju mati, Bai Chen dan yang lainnya dikejauhan bersorak. Krisis terbesar telah teratasi. Kekuatan Wang Chen mengejutkan semua orang. Di tengah sorak-sorai, kerumunan berlari menuju Wang Chen. Meski banyak di antara mereka yang mengalami luka di tubuhnya. Namun hal itu tidak mempengaruhi semangat dan semangat mereka. Binatang iblis es, binatang iblis es terkuat, dibunuh oleh Wang Chen dengan lambayan tangannya. Bukankah ini cukup menarik? Melihat binatang iblis es yang tergeletak di tanah, mereka merasakan pencapaian. Kekaguman mereka terhadap Wang Chen meningkat secara eksponensial. Tingkat seperti apa yang telah dicapai kekuatan Wang Chen. Bahkan Yuxin Yan pun merasa bersemangat. Dia bangga, bangga. Karena pria di depannya, pria yang membunuh binatang iblis es dengan begitu mudah, adalah pria miliknya. Dia mengikuti di belakang kerumunan dan berjalan menuju Wang Chen. Air mata mengalir di pipinya, tapi itu adalah air mata kebahagiaan. Adapun Wang Chen, melihat tubuh binatang iblis es itu, dia terdiam. Situasi di benua bulan merah rumit. Dia menghela nafas dalam hatinya. Kata-kata binatang iblis es itu memberi Wang Chen pemahaman yang lebih baik tentang benua bulan merah. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Flaming Moon sekarang. Akankah dia benar-benar menyerang benua langit yang mendalam? Flaming Moon, kamu, kuharap kita tidak berdiri di sisi yang berlawanan. Melihat ke langit dengan ekspresi rumit, Wang Chen bergumam. Suasana hatinya sangat berat saat ini. Dia tidak merasakan kegembiraan apapun karena membunuh binatang iblis es itu. Tentu saja, selain Wang Chen, ada orang lain yang memiliki ekspresi jelek. Orang itu adalah Bandung yang ditarik kembali dari ambang kematian oleh Wang Chen. Dia telah menyaksikan semua penampilan dominan Wang Chen. Wang Chen, yang sangat kuat, telah membuatnya takut. Semakin kuat Wang Chen, semakin besar ancaman terhadap dirinya dan Wan Jia. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Api penyucian tingkat keempat adalah nerakamu. Kamu harus mati. Kamu harus. 1219. Saat itu yang moodnya paling buruk kemungkinan besar adalah Bandung. Kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Wang Chen membuat Bandung sangat ketakutan. Dia bahkan berharap Wang Chen akan binasa bersama dengan binatang es itu. Tidak diragukan lagi itu akan menjadi hasil terbaik. Sekarang, Wang Chen tidak terluka dan dengan mudah membunuh binatang es itu. Hasil ini agak sulit diterimanya. Kekuatan Wang Chen membuat Bandung merasa agak tidak nyaman. Tiba-tiba, Wang Chen yang berada di kejauhan seolah merasakan tatapan dingin Bandung dan menoleh ke arah Bandung. Astaga! Tatapannya bagaikan dua bilah tajam yang menusuk jantung Bandung hingga membuatnya terdiam. Bandung yang terluka parah kondisinya sangat lemah. Di bawah tekanan tatapan Wang Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya menjadi semakin pucat. Of! Setelah memuntahkan setegup darah, dia memuntahkan setegup darah lagi. Matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Ah! 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 Tiba-tiba, dia meratap dengan susah payah. Bandung tergeletak di tanah dan berguling-guling, mengerang dan memutar. Setelah memuntahkan darah, dia menyadari bahwa jiwanya sebenarnya telah terguncang oleh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini seperti kekuatan surga, dan tidak dapat ditentang. Kekuatan ini seperti kekuatan surga, dan menembus jauh ke dalam rohnya. Setelah kekuatan ini menembus jauh ke dalam rohnya, bahkan menembus kedalaman rohnya. Itu seperti pisau tajam yang langsung mencincang rohnya. Saat itu, bagaimana mungkin Bandung yang sudah terluka para bisa punya kekuatan untuk melawan. Di bawah kekuatan ini, jiwa ilahinya langsung hancur. Benar sekali, semangatnya telah hancur. Roh primordialnya langsung hancur berkeping-keping dan menghilang dalam sekejap mata. Kekuatan ini tidak berhenti setelah menghancurkan semangatnya. Sebaliknya, ia malah turun ke bawah dan menembus jauh ke dalam dantian bawahnya. Di dantian bawahnya, kekuatan ini bisa dianggap telah meletus sepenuhnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, suara gemuruh datang dari dantiannya. Ledakan ini seakan menyebabkan dunia runtuh. Namun hanya Bandung yang bisa mendengarnya. Kekuatan tersebut meledak di tubuhnya, menimbulkan dampak yang sangat mengerikan hingga menyebabkan pandangan Bandung menjadi gelap dan pikirannya menjadi kosong. Inti emas dan dantiannya hancur. Roh primordial, dantian, dan inti emasnya semuanya hancur. Pada saat ini, semua pencaksilat di Bandung sudah hilang sama sekali. Dia menjadi cacat. Rasa sakit yang menyayat hati terus-menerus menyerang setiap saraf dan sel di tubuhnya. Rasa sakit seperti ini bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian. Yang membuat Bandung semakin sulit menerima adalah dirinya telah menjadi penyandang disabilitas. Benar-benar cacat. Dantiannya hancur, roh primordialnya hancur, dan inti emasnya hancur. Hal ini membuatnya menjadi orang biasa. Dalam sekejap mata, dia menua dengan cepat. Tanpa dukungan kekuatan, ia berusia lebih dari 30 tahun dalam sekejap mata. Dia berubah menjadi lelaki tua berambut putih, seolah dia akan mati di saat berikutnya. Kekuatan hidupnya menjadi sangat lemah. Akibat hantaman itu, Bandung langsung pingsan. Perlu dicatat bahwa beberapa saat yang lalu, dia masih seorang kaisar seniman bela diri yang tinggi dan perkasa. Kaisar seniman bela diri terkuat, ahli suatu wilayah, wakil komandan api penyucian tingkat keempat, dan kebanggaan Wanjia. Tapi sekarang, dia. Momen inilah yang membedakan antara neraka dan surga. Adapun perubahan di Bandung tidak banyak yang menyadarinya. Karena saat ini, semua perhatian mereka tertuju pada Wang Chen. Mengapa mereka terlalu memperhatikan Bandung? Mungkin satu-satunya orang yang menyadari situasinya adalah Suan Hongyu. Melihat perubahan Bandung dalam sekejap mata, mata Suan Hongyu berkilat ngeri. Karena lukanya yang serius, dia sangat lemah saat ini. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat setelah melihat pemandangan ini. Bandung, sebenarnya. Suan Hongyu jelas bisa merasakan kekuatan hidup Bandung melemah. Ia bahkan bisa merasakan roh primordial Bandung hancur, dan tiannya hancur, inti emasnya hancur. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Wang Chen. Itu dia. Hati Suan Hongyu bergetar hebat. Mungkinkah itu benar-benar Wang Chen? Bagaimana dia melakukannya? Seberapa kuat dia? Dalam sekejap mata, dia telah mengubah kaisar seniman bela diri, Bandung, yang bahkan lebih kuat darinya. Menjadi seperti ini. Metode macam apa ini? Hati Suan Hongyu benar-benar terguncang. Meski tidak ada bukti, dia yakin Wang Chen yang melakukannya. Itu adalah balas dendamnya terhadap Bandung. Balas dendamnya terhadap Wan Jia. Melihat Wang Chen di kejauhan, yang ekspresinya acuh tak acuh, ekspresi Suan Hongyu sangat rumit. Adapun Wang Chen, dia hanya melirik ke arah Bandung dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia tidak terlalu memandang Bandung. Apalagi setelah Bandung pingsan, Wang Chen langsung mengabaikannya. Dia seperti semut. Apakah dia masih peduli padanya? Saat ini nama Bandung sudah terlanjur dihapus dari kamus Wang Chen. Mulai sekarang Bandung sudah tidak ada lagi. Adapun kelakuan Bandung saat ini, tidak ada yang memperhatikannya. Saat ini belum ada seorang pun yang berminat memperhatikan keadaan Bandung. Dalam sekejap mata, semua orang berkumpul di sekitar Wang Chen. Setelah Wang Chen mengalihkan pandangannya, matanya tertuju pada Yosin Yan. Saat ini, Yosin Yan sedang berjalan di belakang kerumunan. Melihat Wang Chen, Yosin Yan menggigit bibirnya dan air mata mengalir di pipinya. Ini adalah air mata kebahagiaan dan kegembiraan. Melihat ekspresi Yosin Yan, jantung Wang Chen sedikit bergetar. Dia merasa sedikit kasihan padanya. Dia membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Lalu, dia langsung melangkah menuju Yosin Yan. Melihat tindakan Wang Chen, semua orang tanpa sadar memberi jalan bagi Wang Chen. Berjalan ke sisi Yosin Yan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan langsung menarik Yosin Yan ke dalam pelukannya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengendus aroma yang familiar. Kemudian, dia menutup matanya dan berkata, Aku. Kembali. Wang Chen berkata dengan susah payah. Satu kalimat itu sepertinya telah menghabiskan seluruh tenaganya. Mem, aku menunggumu. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan pun memeluk Wang Chen rat-rat, seolah takut Wang Chen akan terbang menjauh di saat berikutnya. Yosin Yan tidak tahu sudah berapa kali dia bermimpi seperti itu. Selama tiga tahun terakhir, dia tidak tahu sudah berapa malam dia terbangun karena mimpi ini. Sayangnya, ketika dia bangun, ruangan itu kosong dan gelap gulita. Sosok Wang Chen masih belum muncul. Saat ini, Yosin Yan sangat takut ini juga hanya mimpi. Jika ini adalah mimpi, dia lebih suka tidak bangun selama sisa hidupnya dan membiarkan dia menghabiskan sisa hidupnya dalam mimpi ini. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen merasa semakin tersentuh dan bersalah. Seberapa besar tekanan yang dialami Yosin Yan selama tiga tahun terakhir. Aku kembali, aku tidak akan pergi lagi. Di masa depan, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Wang Chen berbisik ke telinga Yosin Yan. Mem, aku percaya kamu. Yosin Yan menganggupkan kepalanya dengan berat. Saat ini, dia tahu bahwa ini bukan lagi mimpi. Perasaan seperti itu, betapa nyata, betapa akrabnya. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya berpisah. Yosin Yan tidak bertanya pada Wang Chen tentang hal-hal yang terjadi selama tiga tahun terakhir. Karena dia bisa membayangkan betapa besarnya kesulitan yang dialami Wang Chen dalam tiga tahun terakhir. Kalau tidak, bagaimana kekuatannya bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan? Tanpa melalui cukup banyak bahaya, bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Kultivasi seperti ini seharusnya tidak tertahankan bagi orang biasa, bukan? Jadi, dia tidak mau bertanya. Dia takut hatinya akan sakit dan hancur. Dan Wang Chen juga tidak berinisiatif memberitahunya. Dalam tiga tahun terakhir, di dunia yang gelap gulita itu, dia telah mengalami lebih dari seribu hari dan malam kesepian, dan dia telah mengalami lebih dari seribu hari dan malam emosi. Penderitaan yang dialaminya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang awam. Dia tidak ingin Yosin Yan mengetahuinya karena hatinya sakit. Dia tidak ingin Yosin Yan merasa sakit hati. Sudah cukup baginya untuk menanggung hal seperti itu sendirian. Dan dengan kematian binatang iblis S itu. Kali ini, penyerbuan binatang besar itu akhirnya berakhir. Kematian binatang iblis S menyebabkan binatang iblis lainnya panik. Pada saat ini, bagaimana binatang iblis ini berani menyerang Wang Chen dan yang lainnya? Di tengah tangisan sedih mereka, binatang iblis ini dengan cepat mundur. Mereka hanya ingin meninggalkan tempat berbahaya ini secepat mungkin. Dan beberapa binatang iblis yang tidak pergi tepat waktu dibunuh dengan cepat oleh Yen Seng Yueh, Bai Chen dan yang lainnya. Dalam waktu setengah hari, pertempuran berakhir, dan medan perang dibersihkan. Adapun Bandung. Ketika semua orang sedang membersihkan medan perang, mereka menemukannya. Saat ini, Bandung bagaikan orang tua yang berada di ujung tanduk. Wajahnya penuh kerutan, dan dia tampak pikun. Dia tampak seperti akan mati pada saat berikutnya. Dalam keadaan koma, wajahnya pucat, tanpa bekas darah. Ketika semua orang melihat Bandung dalam keadaan seperti ini, bisa dikatakan semua orang kaget. Ini Bandungnya. Faktanya, mereka tidak berani mempercayainya. Sayangnya, inilah kenyataannya. Oleh karena itu, setelah memastikan identitas Bandung, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pertarungan dengan binatang iblis S menyebabkan Bandung menjadi seperti ini? Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Membawa Bandung yang tidak sadarkan diri, semua orang hanya bisa segera meninggalkan tempat ini. Hanya Yosin Yan yang memandang Wang Chen dengan ragu, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Bandung adalah musuh Wang Chen, yang berarti dia adalah musuhnya. Dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati musuhnya. Seorang ahli yang kuat dari suatu generasi telah jatuh begitu saja, bukan? Melihat Bandung terbawa suasana, diam-diam Yosin Yan menghela nafas. Dia merasa Bandung mungkin tidak akan bangun seumur hidup ini. Bahkan jika dia tidak mati sekarang, dia hanya bisa menghabiskan saat-saat terakhirnya dalam keadaan koma. 1220. Tujuh hari kemudian. Di api penyucian tingkat keempat, Wang Chen dan yang lainnya semuanya telah kembali ke stasiun. Dengan berakhirnya bis tidak tahunan, retakan yang muncul tiga tahun lalu telah diperbaiki oleh kekuatan kuat Wang Chen. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tentu saja tidak menjadi masalah baginya untuk memperbaiki retakan tidak stabil yang telah terkoyak dengan paksa. Adapun retakan tetap yang telah ada sebelumnya, kekuatan Wang Chen saat ini masih belum mampu memperbaikinya. Namun, ini sudah cukup. Setelah retakan besar yang muncul tiga tahun lalu diperbaiki, retakan ke sembilan di api penyucian tingkat keempat kembali ke keadaan semula. Dalam keadaan seperti itu, retakan ke sembilan telah kembali normal. Tidak akan ada bis tide berskala besar yang serupa lagi. Oleh karena itu, cukup meninggalkan sekelompok orang untuk menjaga tempat itu. Sedangkan yang lain yang kembali ke stasiun akan ditempatkan di stasiun lain. Setelah kembali ke stasiun, suasana hati semua orang agak berat. Kali ini, mereka kehilangan empat anggota di bis tide. Di antaranya bahkan ada pakar ulung seperti Bandung. Tiga hari yang lalu, empat hari setelah bis tide berhasil dihalau, Bandung meninggal. Kekuatannya mulai memudar. Setiap hari yang berlalu terasa seperti sepuluh tahun. Dia tidak tahu seberapa besar kecepatan penuaannya meningkat. Tiga hari yang lalu, dia seperti lampu yang kehabisan minyak. Dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Persis seperti itu, seorang pakar terkemuka mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Kecuali Xuan Hongyu dan Yosin Yan yang samar-samar menebak sesuatu, yang lain hanya mengira kematian Bandung disebabkan oleh monster salju. Bagaimanapun, tindakan Wang Chen terlalu terselubung. Siapa sangka tatapannya bisa begitu kuat? Tak satupun anggota lainnya, termasuk Wan Jia, mengharapkan hal ini. Anggota ini juga ada di lokasi hari itu. Namun, dia tidak menemukan apapun. Di matanya, Bandung juga pernah mati karena monster salju. Jadi, dia hanya menaruh kebencian pada binatang ajaib salju itu. Selama beberapa hari terakhir, dia mungkin orang yang suasana hatinya paling buruk, bukan? Tidak ada jalan lain. Wan Jia awalnya memiliki beberapa orang di api penyucian tingkat keempat. Namun, tiga tahun lalu, karena Wang Chen, empat dari mereka meninggal. Dan kini, Bandung sudah mati. Saat ini, hanya dia yang tersisa. Kekuatan Wan Jia bisa dikatakan mengalami pukulan yang sangat besar. Kita harus tahu bahwa kekuatan ini adalah harapan masa depan Wan Jia. Sekarang semuanya telah jatuh. Dampaknya terhadap Wan Jia bisa dibayangkan. Tak hanya itu, status Wan Jia di Gunung Sainte juga bakal anjlok. Hilangnya Bandung kematian memang tak bisa dianggap remeh. Seorang ahli kaisar bela diri dan wakil komandan api penyucian tingkat keempat. Dengan status seperti itu, dia masih mempunyai suara tertentu di Gunung Sainte. Barangkali, dalam kasus Wan Jia, Bandung lah yang paling berhak angkat bicara. Dengan kata lain, selain wakil Panglima Patriark tingkat 5, Bandung adalah orang nomor 1 di Wan Jia. Sekarang, dia sudah mati. Dampak seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun di Wan Jia. Memikirkan hal ini, dia merasa langit akan runtuh. Di masa lalu, sikapnya yang tinggi dan perkasa telah hilang. Terutama di depan Wang Chen, dia meringkuk, berharap bisa menggali lubang untuk bersembunyi. Semua orang tahu tentang kebencian antara Wang Chen dan Wan Jia. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Ini bukan kali pertama Bandung menginginkan Wang Chen mati. Hal ini menyebabkan kebencian antara Wang Chen dan Wan Jia mencapai puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, sekarang dia telah kehilangan perlindungan Bandung, jika Wang Chen membalas dendam. Memikirkan hal ini, anggota terakhir Wan Jia merasakan hawa dingin di hatinya. Rasanya tidak enak diancam oleh Grim Reaper. Semua orang melihat penampilan anggota keluarga Wan ini. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Beginilah dunia ini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan yang kuat dihormati. Sekarang, semua orang bisa melihat kekuatan Wang Chen. Tidak ada yang ingin bermusuhan dengan orang seperti Wang Chen. Ini jelas tidak sepadan. Mereka bahkan ingin mengikat Wang Chen dan lebih dekat dengan Wang Chen. Sekolah Xing Chen, keluarga Wang. Kedua kekuatan ini sangat besar, dan kekuatan Wang Chen tak tertandingi. Potensinya tidak terbatas. Jelas tidak bijaksana bermusuhan dengan orang seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bosan untuk membantu Wan Jia. Wan Jia telah selesai. Mereka menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang tampaknya telah mencapai konsensus mengenai hal ini. Sebelum memasuki api penyucian, keluarga Wang dan sekolah Xing Chen telah mengumumkan bahwa ketika Wang Chen kembali dari api penyucian, keluarga Wang dan sekolah Xing Chen akan bergabung untuk melenyapkan Wan Jia. Sekarang Wang Chen begitu kuat, berapa banyak orang di Wan Jia yang bisa menghentikannya? Terlebih lagi, di belakang Wang Chen berdiri leluhur keluarga Wang dan leluhur sekolah Xing Chen. Dikatakan bahwa kekuatan kedua orang ini tidak dapat diduga. Kedua orang ini, ditambah Wang Chen, sekolah Xing Chen, dan keluarga Wang. Apakah Wan Jia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Wan Jia sepertinya telah dijatuhi hukuman mati. Satu-satunya harapan mereka adalah mengandalkan keluarga Zhan. Di api penyucian tingkat keempat, anggota keluarga Zhan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Akankah mereka menyinggung Wang Chen demi rakyat Wan Jia? Bukanlah hal yang baik untuk menjadi sasaran ahli seperti itu. Oleh karena itu, mereka dengan bijak memilih diam. Bahkan keluarga Zhan tidak mau membantu. Jika orang luar ini membantu, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Oleh karena itu, sisa anggota Wan Jia sepertinya telah diisolasi. Dia sepertinya telah ditinggalkan. Bahkan Xuan Hongyu tidak terlalu memperhatikannya. Kematiannya mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja. Justru karena dia menyadari hal ini, anggota keluarga Wan ini merasa semakin tidak nyaman. Selain anggota klan Wan ini, di antara anggota yang kembali, suasana hati Yang Cheng Yue juga sangat rumit. Wang Chen, seberapa kuat dia? Tiga tahun lalu, dia bisa dengan mudah membunuh orang ini. Jika bukan karena Bai Changsheng, Wang Chen akan mati ratusan kali. Namun, tiga tahun kemudian, Wang Chen telah kembali. Dan situasinya telah berubah. Mungkinkah dia masih bisa menandingi Wang Chen? Apakah dia masih bisa melawan Wang Chen? Saat dia memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Tentu saja, selain dua orang ini, suasana hati yang lain sedang baik. Terutama Yosin Yan. Dia lebih banyak tersenyum dalam beberapa hari terakhir dibandingkan beberapa tahun terakhir. Kembalinya Wang Chen membuat Yosin Yan merasa lebih ceria. Dengan kembalinya Wang Chen, situasi di api penyucian tingkat keempat tampaknya telah banyak berubah. Setelah kembali ke stasiun, Xuan Hongyu segera melaporkan semua informasi tersebut ke Gunung Sainte. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengatur agar semua orang menjaga tempat yang berbeda. Adapun Wang Chen dan Yen Seng Yue, mereka secara alami diatur untuk menjaga stasiun. Bahkan Yosin Yan juga disertakan. Terutama Wang Chen dan Yen Seng Yue. Kekuatan mereka telah melampaui alam bela diri suci. Hanya ada dua pilihan. Mereka bisa naik ke level komandan dan terus menjaga level keempat. Atau mereka bisa memasuki api penyucian tingkat kelima untuk berlatih. Tentu saja mereka masih punya pilihan lain. Itu berarti tiga tahun telah berlalu. Memasuki api penyucian dan menjaga selama tiga tahun adalah batas waktu. Setelah tiga tahun, mereka dapat memilih untuk kembali ke benua tengah. Dengan kata lain, mereka bisa memilih untuk kembali ke benua tengah. Oleh karena itu, Xuan Hongyu harus mengatur masalah ini. Tiga hari setelah kembali ke stasiun. Selama tiga hari ini, Wang Chen tinggal bersama Yosin Yan. Dia memahami banyak hal yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Misalnya saja kenapa status Bandung berubah. Itu karena dia menargetkan Wang Chen tiga tahun lalu dan dihukum oleh Gunung Sainte. Ada juga soal Yen Seng Yue. Dalam tiga tahun terakhir, Wang Chen hilang. Yen Seng Yue telah berkonsentrasi pada kultifasinya dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, dia telah menerobos ke alam kaisar bela diri. Di api penyucian tingkat keempat, kekuatannya berada di urutan kedua setelah Xuan Hongyu dan Bandung. Sedemikian rupa sehingga meskipun Yen Seng Yue tidak mampu mengalahkan kedua orang ini, mereka juga tidak akan bisa membunuh Yen Chanyu. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa kuatnya Yen Seng Yue. Mungkin, satu-satunya penghiburan adalah Yen Seng Yue tidak menimbulkan masalah apapun bagi Yosin Yan selama tiga tahun terakhir. Dia bahkan pernah menyelamatkan Yosin Yan sekali. Alasannya adalah tiga tahun lalu, Wang Chen telah binasa bersama Iblis S, jadi dia berhutang nyawa pada Wang Chen. Menyelamatkan Yosin Yan bisa dianggap membalas budi kepada Wang Chen. Yen Seng Yue telah banyak berubah setelah insiden dengan binatang Iblis S tiga tahun lalu ketika dia berada di ambang kematian. Saat mendengar tentang Yen Seng Yue, Wang Chen terkejut dan sedikit emosional. Dulu, Yen Seng Yue bisa dianggap sebagai orang yang egois dan pendendam. Siapa sangka dia akan berubah setelah kejadian itu? Dia bahkan menyelamatkan Yosin Yan. Perubahan yang terjadi pada manusia selalu tidak dapat diprediksi. Saudara Chen, Yen Seng Yue Berbicara tentang ini, Yosin Yan terdiam sejenak dan menatap Wang Chen dengan cemas. Yosin Yan berhutang nyawa pada Yen Seng Yue. Jika Wang Chen dan Yen Seng Yue harus menjalani pertarungan hidup dan mati. Pertempuran di antara kita tidak bisa dihindari. Salah satu dari kita akan mati. Wang Chen tersenyum pahit seolah dia tahu apa yang dikhawatirkan Yosin Yan. Dia memahami Yen Seng Yue dengan sangat baik. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika Wang Chen tidak ingin melawan, Yen Seng Yue tidak akan menyerah, bukan? Bahkan jika dia tahu bahwa dia bukan lawan Wang Chen, Yen Seng Yue tidak akan menyerah. Pertarungan di antara mereka pasti akan terjadi. Aku akan memberinya waktu tiga tahun. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tiga tahun, benar? Ini adalah keputusan Wang Chen. Untuk menyelamatkan nyawa Yosin Yan, Wang Chen akan memberinya waktu tiga tahun. Hal ini dianggap membalas budi. Setelah tiga tahun, hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir. Pada saat itu, mereka akan bertempur lagi. Oke, mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan menghela nafas lega. Dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak membalas budi pada seseorang. Ini mungkin cara terbaik untuk melakukannya, bukan? Adapun setelah tiga tahun, dia tentu berharap Wang Chen akan menang. Wang Chen Saat Wang Chen dan Yosin Yan sedang berbicara, suara Swan Hongyu datang dari luar pintu. Dalam tiga hari terakhir, Swan Hongyu sibuk dengan banyak hal. Apakah mereka akhirnya menemukan jalan ke sini hari ini? Mendengar suara ini, Wang Chen sedikit tersenyum. Swan Hongyu datang menemuiku seharusnya bukan karena kepulanganku, kan? Selamat menikmati.